hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 76 wantilan menarik nafas dalam-dalam katanya, seharusnya hal itu tidak boleh terjadi paman harus melaporkannya kepada kibuyut pamang wantilan itu termangu emangu namun ia pun bergumam, kibuyut tinggal di padukuhan yeang agak jauh tetapi aku tidak yakin, apakah kibuyut mampu emelindungi aku dari kekerasan sikap orang yang kaya itu dapat terjadi orang itu, dengan berlindung di bawah kuasa kibekel berbuat sesuatu atasku bahkan emem bunuhku wantilan termangu emangu sejenak ketika ia berpaling kepada mahisamurti dan mahisapukat maka keduanya saling berpandangan hal ini ada di luar perhitunganku, berkata wantilan mahisamurti pun kemudian bergumam kita akan menghadapi persoalan baru lalu bagaimana dengan perjalanan kita? mahisapukat mengangguk-angguk kakecil hampir di luar sadarnya ia berkata kita perlu mengetahui perkembangan keadaan ini mahisamurti tidak menjawab pertanyaan mahisapukat itu seperti yang sudah mereka jalani maka mereka sulit untuk em menghindari dari masalah-masalah yang mereka temukan di perjalanan kembali itu namun dalam pada itu paman wantilan telah berkata tetapi sudah barang tentu kita jangan em mengganggu kawan-kawanmu itu kau dan kami paman dan bibimu akan mencari jalan keluar dari kesulitan ini mungkin em memang dengan melaporkannya kepada kibuyut atau barangkali ada jalan lain barangkali itu adalah jalan yang paling baik paman melaporkannya kepada kibuyut berkata wantilan soalnya siapakah yang akan berangkat ke rumah kibuyut itu aku dan bibimu yang sakit-sakitan tentu tidak akan pernah sampai ke rumah kibuyut seandainya kami mencobanya jika bukan karena peniakit kami maka orang-orang upahan itu akan em membuat kami hilang di perjalanan tanpa bekas berkata paman wantilan itu wantilan termangu-mangu sejenak namun ia pun kemudian bertanya kepada anak-anak muda itu bagaimana jika aku pergi sebentar ke rumah kibuyut menurut pendapatku hari sudah em menjadi gelap kita tentu tidak akan dapat melanjutkan perjalanan karena itu biarlah kalian menunggu aku di sini aku akan pergi ke rumah kibuyut jangan wantilan berkata paman dan bibinya hampir berbareng orang-orang yang menjadi orang upahan itu benar-benar tidak berjantung ia dapat em-em bunuhmu atau em-em bunuh aku di sini bukankah mereka tidak tahu bahwa aku pergi ke rumah kibuyut sekarang ini bertanya wantilan rumah ini selalu diawasi sekarang mereka pun tentu sudah tahu bahwa di rumah ini ada beberapa orang tamu mungkin mereka ingin tahu siapakah tamuku malam ini berkata paman wantilan itu wantilan em memang em menjadi ragu-ragu tetapi ia pun kemudian berkata jika benar-mereka em-em mengawasi rumah ini dan berusaha ingin mengetahui siapakah tamu paman maka itu adalah kebetulan sekali tetapi ingat wantilan berkata pamannya orang itu em-em pergunakan kekayaannya untuk em-em belika em-em puan orang-orang berilmu tinggi sekaligus kekuasaan kibekel di padukuhan ini wantilan menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak menjawab sudah lah berkata pamannya aku tidak ingin em-em buat kau dan apalagi tamu-tamumu menjadi gelisah biarlah apa yang akan terjadi nanti sekarang lupakan saja tetapi sudah tentu aku em minta kalian tidak segera meninggalkan tempat ini wantilan em memang dang anak-anak muda itu dengan penuh harap tetapi ia tidak dapat mengatakan apa-apa namun dalam pada itu ma isamurtilah yeang menyahut baiklah paman sarpada malam ini kami akan tinggal di sini jangan hanya malam ini berkata paman wantilan itu wantilan em-em merlukan beberapa hari untuk em-em ngurus tanahnya atau malahan ia tidak perlu sama sekali mengurusnya jika keadaan itu akan em-em bahayakan jiwanya aku kira kita akan lebih menghargai jiwa kita daripada sebidang tanah betapapun luasnya karena jika kita mati, maki tanah itu pun tidak akan berarti apa-apa buat kita kita masih em-em punya iki buyut paman berkata wantilan lalu, karena itu, maka biarlah aku menemuinya jangan sekarang, berkata bibinya, kita tunggu perkembangan keadaan dengan kedatanganmu wantilan em memang tidak em-em aksa tetapi ia ragu-ragu jika ia tidak berangkat malam itu apakah besok ia masih em-em punya waktu jika mah isamurti tidak dapat lagi menunggu lebih lama ada bagian cerita yang hilang di es ini tetapi orang itu tertawa katanya dengan nada tinggi kami tidak sedang menakut-nakuti tetapi kami berkata dengan sungguh-sungguh wantilan em menggeram tetapi ia tidak menjawab sementara orang-orang itu pun melangkah keluar seorang demi seorang tetapi rasa-rasanya darah wantilan masih saja menggelegak namun pamannya berkata sudah lah wantilan kita masih em-em punya kesempatan untuk berpikir malam ini apa yang kita pikirkan malam ini? menirahkan tanah itu kepada orang yang tamak itu bertanya wantilan kita tidak berdaya apa-apa jawab pamannya jika kita berkeras maka kita akan dapat em-em ngalami kesulitan selama ini aku em-emang bertahan aku menunggumu tetapi aku tidak ingin kau datang ke rumah ini untuk mengantarkan ni awamu aku hanya ingin kau mengesahkan keputusan ini tidak paman berkata wantilan aku akan melanjutkan sikap paman selama ini aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi jika aku mati di dekat metu air itu maka semua orang akan tahu apa yang telah terjadi di sini meskipun barangkali orang itu dapat em-em nguasai tanah dan metu air itu tetapi setiap orang akan tahu bahwa ia telah merampok tanah itu dari tangan paman taruhan ia sangat mahal wantilan berkata pamannya kita akan dapat mencari jalan lain untuk em-em pertahankan hidup kita kelak tanpa tanah dan metu air itu soalnya bukan sekedar kehidupan kita kelak paman tetapi kita harus em-em pertahankan hak kita berkata wantilan pamannya menarik nafas dalam-dalam katanya menghadapi orang seperti itu apakah kita masih akan dapat berbicara tentang hak? aku akan mencoba aku akan pergi ke rumah ki demang berkata wantilan jangan jangan cegah pamannya dengan serta em merta orang itu tidak sekedar menakut-nakuti wantilan berkata bibinia apa boleh buat? jawab wantilan tetapi kau tidak sependapat aku em larangmu pergi berkata pamannya jika kau masih menganggap aku pamanmu lakukan itu wantilan menarik nafas dalam-dalam ia tidak dapat melanggar perintah pamannya apalagi pamannya sedang sakit karena itu maka ia pun kemudian telah duduk dengan hati yang resah namun tiba-tiba tetangga kisar pada yang ada di rumah itu telah mendekat sambil berkata biarlah aku yang pergi orang-orang itu tidak mengenal aku aku akan lewat jala butulan masuk ke halaman rumahku kemudian em memanjat dinding dan em memasuki halaman sebelah dan sebelah lagi mereka tentu bersedia em em bantu kita karena seperti aku mereka pun sempat em memanfaatkan air dari tanah kisar pada dari rumah itu aku akan keluar sambil em em bawa cangkul dan barangkali alat-alat untuk em em berikan kesan bahwa aku akan pergi ke sawah apakah mereka tidak mencurigaimu? untuk apa kau pergi ke sawah bertanya pem anwan tilan banyak alasan dapat ku buat jawab orang itu misalnya alasan apa aku tidak mau jika kau pun harus mengorbankan nih awamu untukku dan untuk kemanakanku berkata kisar pada bahwa kau bersedia em em bantuku disini aku sudah em rasa sangat beruntung karena itu kau tidak perlu em em berikan pengorbanan lebih banyak lagi kisar pada berkata orang itu persoalannya agak lebih luas dari sekedar keperluan pribadi tetapi jangan cemas aku akan mengatakan kepada orang-orang itu jika mereka melihat aku dan mencurigainya bahwa aku akan mencuri airmu tetapi mudah-mudahan aku luput dari pengawasan em mereka karena kau akan keluar dari regol halaman rumah yang lain karena agaknya hanya regol rumahmu sajalah yang em mereka awasi atau barangkali sejauh-jauhnya pintu peringgitan di depan mereka tidak akan melihat aku keluar dari pintu dapur di belakang tetapi mereka tentu tidak hanya sekedar em mengawasi pintu peringgitan pintu regol halaman dan regol padukuhan tetapi mereka tentu akan em mengawasi jalan bulak yang terbuka itu karena jika seseorang pergi ke padukuhan induk tentu akan melalui jalan bulak itu berkata kisar pada aku akan menghindari jalan bulak yang menuju ke padukuhan induk aku akan berjalan menuju ke sumber air itu karena aku akan mencuri air berkata orang itu tetapi kisar pada menggeleng katanya tidak perlu namun agaknya orang itu punya alasan tersendiri kisar pada seseorang yang em mengambil langkah yang berbahaya pada umumnya tidak akan luput dari pamrih pribadi aku juga em em punyai pamrih pribadi jika kidemang dapat menjadi saksi dari peristiwa itu maka aku kira sumber air itu akan tetap berada di tangan kisar pada bukankah dengan demikian aku akan tetap mendapat bagian bagi sawahku tanpa air itu maka sawahku akan kering dan tandus keluarga ku akan kelaparan dan barangkali juga beberapa keluarga yang lain yang sampai hari ini menggantungkan hidupnya pada sumber air di tengah-tengah tanah kisar pada itu karena itu untuk hidupku sekeluarga maka kerja ini adalah em em madai kisar pada yang sedang sakit itu termangu-mangu beberapa saat ya em em buat pertimbangan-pertimbangan namun sebelum ia em em ngatakan sesuatu tetangganya itu berkata hanya kidemanglah yang dapat em em nilai tingkah laku ki bekel apakah ia pantas em menjadi pengai oman di padukuhan ini ternyata orang itu em emang tidak eme nunggu keputusan kisar pada ia pun kemudian telah dengan serta merta meninggalkan ruang tengah itu ketika kisar pada memanggil orang itu em emang berhenti tetapi ia justru berkata aku tahu kisar pada sakit karena em em ikirkan tanah dan air yang ingin dirampas orang itu tanpa berpaling lagi orang itu pun telah keluar lewat pintu dapur em em nyusup di antara pohon-pohon perdu di kegelapan dan hilang lewat pintu butulan em masuki halaman rumahnya sendiri di rumahnya orang itu mengambil alat-alat yang patut dibawa ke sawah untuk em em buka pematang dan mengalirkan air ke kotak ke otak sawahnya namun kemudian ia telah menyusup lagi melalui kebon belakang ke halaman di sebelahnya dan di sebelahnya lagi baru kemudian orang itu keluar gol halaman sambil em em manggul cangkul, em em be wasabit dan bahkan kail ternyata ia luput dari pengawasan orang yang ada di seberang rumah kisar pada untuk mengawasi regol halamannya jika ada orang yang keluar dan masuk tetapi orang itu telah bertemu dengan dua orang yang berjalan hilir mudik di depan regol padukuhan siapa kau tiba-tiba salah seorang di antara kedua orang itu em em bentak orang yang akan pergi ke sawah itu terkejut tetapi ia tidak segera menjawab dengan gemetar orang itu telah berjongkok di pinggir jalan siapa kau dan akan pergi kemana malam-malam begini hei bentak orang yang hilir mudik itu pula aku, aku tidak akan mencuri jawab orang itu gemetar namun justru karena itu maka orang-orang yang berada di luar regol itu telah menjadi curiga dengan nada berat seorang di antaranya bertanya apa yang sebenarnya akan kau lakukan kau justru tentu akan mencuri nah, kau akan mencuri apa? dimana? atau barangkali kau sudah mencuri? tidak aku tidak em mencuri orang itu menjadi semakin gemetar namun tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang itu mencabut pedangnya sambil berkata katakan terus terang atau aku harus melubangi lehermu jangan, orang itu bagaikan meringkik karena itu, katakan untuk apa kau keluar malam-malam begini geram orang itu sambil menentuh kundaknya dengan ujung pedang tidak apa-apa aku akan pergi ke sawah jawab orang itu kenapa ke sawah em malam-malam orang itu menjadi semakin kasar sementara ujung pedangnya menekan semakin kuat kau tahu bahwa dengan sedikit tekanan lagi ujung pedangku akan mengoi akulitmu baik baik aku akan mengatakannya suara orang itu bergetar aku em memang akan mencuri tetapi mencuri air sawah ku em memang merlukan air jika tidak padiku yang baru tumbuh itu akan mati air air apa bentak orang itu air dari sawah kisar pada jawab orang ini dengan gemetar kedua orang yang menghentikannya di luar ekol padu kuhan itu saling berpandangan namun keduanya tidak lagi menjadi sangat garang tetapi seorang di antaranya berkata bagaimana jika aku melaporkan kepada kisar pada bahwa kau akan mencuri airnya orang itu sedang sakit jawab orang yang em memang aku akan mencuri itu kalau ia melaporkan kepada ki bekal bertanya orang yang em memang bawa pedang itu ki bekal tidak begitu senang kepada kisar pada mudah-mudahan aku tidak dihukum jawab orang itu orang yang em memang bawa pedang itu telah em memang angkat pedangnya katanya terserah kepadamu tetapi aku sudah em memang peringatkan bahwa sebaiknya kau tidak mencuri apapun juga orang yang berjongkok di pinggir jalan itu masih termangu em memangu namun orang yang em memang bawa pedang itu em memang bentak pergi apapun yang akan kau lakukan orang itu pun beringsut selangkah demi selangkah namun kemudian ia pun telah meloncat dan berlari meninggalkan kedua orang itu ia tidak hanya akan mencuri air berkata kawan orang yang em memang bawa pedang itu mencuri apalagi bertanya kawannya yang em memang bawa pedang ia em memang bawa kail ia tentu akan mencuri ikan juga di belum bangsa pada itu berkata yang lain aku tidak peduli biar saja ikan di belum bangsa pada itu habis dicuri orang sahut kawannya demikianlah maka tetangga kisar pada itu berhasil melampaui orang-orang yang berjaga-jaga di reko padukuhan untuk mengawasi agar tidak seorang pun di antara keluarga kisar pada yang keluar untuk pergi ke rumah ke demang bagaimanapun juga wantilan telah bertekad bulat dengan bekal ilmu yang ada padanya ia akan em memang pertahankan mati em atian tanah dan matu air itu bukan karena ketamakannya untuk em em miliki tetapi semata em ata karena ia tidak ingin haknya terinjak-injak wantilan akhirnya juga dapat tertidur beberapa saat tetapi waktu yang singkat itu telah dapat meniegaran tubuhnya sehingga tenaganya serasa telah utuh bulat untuk menghadapi segala kemungkinan ketika matahari terbit wantilan telah bersiap sementara mahisa murti mahisa pukat mahisa semu dan mahisa amping pun telah bersiap pula kita akan pergi ke sawah itu berkata wantilan apakah tidak terlalu pagi bertanya mahisa pukat bukankah matahari baru saja naik kami kemarin tidak em any ebut saat untuk datang ke matu air itu tetapi bagiku semakin pagi semakin baik segala sesuatunya akan lebih cepat diselesaikan jawab wantilan tetapi bagi serpada yang sedang sakit itu tentu lain ia tidak boleh terlalu lama berada di sawah berkata mahisa pukat paman dan bibi telah siap menghadapi segala kemungkinan bahkan seandainya mereka berdua tidak dapat kembali ke rumah ini dan harus berkubur di matu air itu berkata wantilan mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam katanya terserah kepada kalian apakah kalian akan berangkat sekarang atau nanti aku akan menemui paman berkata wantilan aku masih akan mencoba mencegahnya pergi ke sawah tetapi agaknya aku tidak akan berhasil sejenak kemudian MAK wantilan pun telah MNMUI paman dan bibinya ia masih mencoba untuk M mencegah pamannya agar dalam keadaan sakit tidak usah pergi ke sawah aku akan menelesaikannya berkata wantilan aku akan berada di matu air itu apapun yang akan terjadi berkata kisar pada wantilan M memang tidak dapat mencegahnya lagi bahkan kisar pada itu pun berkata kita akan segera berangkat namun Nih Isar pada masih sempat meniediakan beberapa kerat ketelah pohon rebus untuk tamu-tamunya sebelum mereka berangkat ke tanah dengan matu air yang diperebutkan itu beberapa saat kemudian makawan cilan telah M M M apah kisar pada yang sakit itu bersama-sama dengan Nih Isar pada beberapa orang tetangganya yang melihatnya telah bertanya kemana kisar pada yang sedang sakit itu akan pergi kisar pada ternyata tidak M rahasiakan apa yang akan dilakukannya kepada tetangga-tetangganya ia mengatakan bahwa ia akan M M buat penelesaian dengan orang yang akan M M beli dengan paksa tanah dan matu airnya itu tetapi kisar pada sedang sakit berkata tetangganya sama saja bagiku daripada aku M ati di rumah lebih baik aku M ati di genangan air di sawahku itu berkata kisar pada tetangga-tetangganya M M M menaruh perhatian besar terhadap persoalan tanah dan matu air itu tetapi tidak seorang pun yang mengerti apa yang sebaiknya M mereka lakukan karena orang yang akan M M beli dengan paksa itu M M miliki kekuatan yang besar orang itu M M pu M M ngupah beberapa orang berilmu tinggi untuk kepentingannya berapapun ia mengeluarkan upah untuk itu namun jika ia berhasil menguasai tanah dan matu air itu maka ia akan mendapat keuntungan berlipat di kemudian hari karena sekotak demi sekotak sawah di sekitarnya pun akan M menjadi miliknya jika orang itu menutup aliran air yang oleh kisar pada dialirkan ke sawah di sekitarnya maka sawah di sekitarnya akan menjadi sawah yang tandus dan tidak berarti lagi sehingga lambat atau cepat akan jatuh ke tangan orang itu pula namun rasa-rasanya para tetangga itu menganggap tidak adil jika mereka M M biarkan kisar pada itu M M ngalami nasib buruknya sendiri karena sudah sekian lama ia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya karena itu maka satu-satu tetangga-tetangganya itu pun telah mengikutinya tanpa sesadari mereka maka orang-orang itu ternyata telah M M bewa senjata apa saja pedang, parang, teombak dan apa saja yang dapat diketemukan di rumahnya bahkan yang tidak M M punya senjata apapun telah M M bewa sumbat kelapa yang terbuat dari besi atau bahkan dari kayu gelugu tetapi mereka pun masih saja selalu merasa ragu bahwa mereka akan dapat mengatasi kemampuan orang-orang berilmu tinggi yang telah mendapat upah dari orang yang ingin M M miliki tanah dan matu air dengan paksa itu meskipun demikian tetangga-tetangga itu merasa berkewajiban dan untuk M M pertahankan kehidupan keluarga mereka yang sebagian besar M M tergantung pada M atta air itu dengan demikian maka kisar pada itu pun telah diiringi oleh beberapa orang bersenjata yang merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan kisar pada tanah dan matu airnya kisar pada sendiri telah mencoba mencegah M M reka kisar pada telah M M beritahukan kepada M M reka kalau M M reka akan berhadapan dengan orang-orang berilmu tinggi tetapi orang-orang itu masih tetap saja mengikutinya justru semakin lama semakin banyak yang kemudian menjadi cemas adalah justru ma isa murti ma isa pukat, ma isa semu dan juga wan pilan jika orang-orang itu harus berhadapan dengan orang-orang berilmu tinggi maka yang terjadi adalah pembantaian yang hanya menyiani iakan Niawa M M reka tetapi wancilan pun tidak mampu M mencegah M M reka apalagi ketika jumlah mereka kemudian M menjadi 10 bahkan kemudian menjadi 15 orang apa boleh buat? berkata wancilan kepada dirinya sendiri tetapi ternyata kata-kata itu telah meluncur pula dari bibirnya sehingga ma isa murti pun kemudian menyahut memang berbahaya bagi mereka mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas orang-orang yang dengan ikhlas bersedia M M bantu kisar pada itu mereka M reka rasa bahwa hidup M reka pun tergantung kepada air itu berkata wan tilan ma isa murti mengangguk-angguk tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi sementara wan tilan masih saja M M bantu pamannya yang sakit itu berjalan namun ketika panas matahari mulai menggigit kulit justru kisar pada itu seakan-akan menjadi berangsur baik apalagi ketika M reka sudah M melintasi jalan sempit M reka langsung menuju ke tanah miliknya yang basah karena di bawah beberapa batang pohon raksasa terdapat sebuah metu air yang cukup besar yang sanggup mengairi tanah yang cukup luas bukan saja tanah milik kisar pada tetapi juga tanah di sekitarnya beberapa saat kemudian kisar pada telah berada di sebelah batang pohon yang besar itu di atas tanah berbatu pada siang cukup luas untuk berhenti menunggu orang-orang yang sudah berjanji untuk datang menghadap ke sebuah belumbang ternyata metu air itu benar-benar sangat berarti ma isa murti dan ma isa pukat segera me ngetahui bahwa metu air itu berada di bawah tanah berbatu pada siang terhampar agak luas dengan ditumbuhi beberapa pohon raksasa tiga batang pohon preh yang sudah sangat tua sebatang pohon beringin yang wujudnya hampir sama beberapa batang pohon nyamplung dan cangkringan sehingga tempat itu seolah-olah sebuah hutan yang kecil yang dikelilingi oleh sawah yang terbentang di sekitarnya dan mendapat air dari metu air yang timbul dari bawah bongkahan-bongkahan batu padas di antara pohon-pohon raksasa itu sambil berlindung dari sengatan sinar matahari di bawah pohon-pohon raksasa itu kisar pada berkata apakah mereka benar-benar akan datang? mereka tentu akan datang berkata Wantilan di sini mereka akan menentukan bahwa tanah dan matu air ini akan menjadi milik mereka sebenarnya lah beberapa saat kemudian orang-orang yang menunggu itu melihat sebuah iring-iringan yang berjalan di atas jalan sempit menuju ke hutan kecil itu mereka adalah orang yang ingin mm beli dengan paksa tanah itu bersama beberapa orang upahannya orang-orang yang berilmu tinggi dan em menjual ilmunya itu untuk kepentingan apapun juga asal mereka em mendapat upah karenanya wantilan em memang menjadi berdebar-debar orang-orang upahan itu ternyata cukup banyak tidak hanya tujuh orang tetapi sepuluh orang namun orang-orang yang menunggu itu terkejut ketika mereka melihat kibekel dengan beberapa orang orang-orang yang berbahunya telah datang pula beriringan di belakang iring-iringan dari orang yang akan mm beli tanah dengan paksa itu apakah orang-orang itu akan mm manfaatkan kibekel desis kisar pada Wantilan termangu emangu sejenak namun kemudian katanya siapapun yang berdiri di belakang orang itu aku tidak akan meniarah kita berdiri di atas kebenaran kisar pada tiba-tiba saja menepuk bahu Wantilan sambil berkata aku bangga mm punya kemanakan seperti kau tetapi aku sedih bahwa aku telah meniratmu ke dalam kesulitan bahkan mungkin kau harus mm pertaruhkan nyawamu seandainya saja kau tidak singgah ke rumahku aku kira kau tidak akan mengalami kesulitan seperti ini aku sudah siap menghadapi apapun juga berkata Wantilan sejenak kemudian maka orang yang akan mm miliki tanah dan matu air dengan paksa itu telah naik pula ke hutan kecil itu bersama dengan para pengiringnya yang dengan serta merta langsung menebar di sekeliling sebidang tanah yang berbatu padas itu ternyata kau datang geram orang itu aku sudah bertekad untuk mm buat penilesayan berkata Wantilan dengan nada rendah bagus jawab orang itu aku minta Ki Bekel yang menjadi saksi Wantilan tidak segera menjawab sementara Ki Bekel telah hadir pula dan langsung berdiri di antara Wantilan beserta Ki dan nyisar pada dengan orang yang akan mm miliki tanah itu nah berkata Ki Bekel waktuku tidak banyak aku diminta untuk menyaksikan serah terima tanah dan mta air ini serta segala hak atasnya siapa yang akan melakukan serah terima tanah dan matu air ini Ki Bekel bertanya kisar pada kenapa kau bertanya Ki Bekel mengerutkan dahinya jangan mencari persoalan geram orang yang ingin mm miliki tanah itu kisar pada yang sakit itu melangkah maju dengan langkah tegap tidak akan ada serah terima aku tidak menjual tanahku ini Ki Bekel tentu tahu itu tanah dan air ini tidak ubahnya jantung yang berdenyut di dadaku serta parit-parit itu adalah padi kehidupanku cukup, bentak Ki Bekel kau dapat saja berbicara tentang apa saja tetapi jika kau sudah menerima uang dari penjualan tanahmu ini maka kau harus menyerahkan tanah dan segala isi Nia jika kau MNI esal karena kau berubah pendirian maka kau harus membelinya kembali karena kau berubah pendirian maka kau harus membelinya kembali menurut harga yang ditetapkan oleh pemiliknya atau bahkan pemiliknya akan berkeberatan menjualnya kembali aku tidak akan menjualnya kembali berkata orang yang ingin MMI miliki tanah itu ini adalah perampokan geram wantilan apakah orang itu mengatakan bahwa ia sudah MMI bayar harga tanah dan matah air ini ya, jawab Ki Bekel Ki Bekel percaya bertanya wantilan bukan saja percaya tetapi aku adalah saksi bahwa kau telah menerima uang itu dua orang bebah huku akan menyatakan diri pula sebagai saksi semuanya sudah sah menurut Pau Geran Yeang berlaku di padukuhan ini Ki Bekel itu berhenti sejenak lalu karena itu, maka cepat lakukan serah terima itu di bawah saksi yang lebih banyak agar tidak akan terjadi persoalan di kemudian hari tidak, Ki Sarpada berteriak rampoklah tanah ini jika kepalaku sudah terpisah dari tubuhku setan kau, geram Ki Bekel kau menantang hamba yang melaksanakan Pau Geran, Sarpada kau tahu akibatnya karena segala sesuatunya dapat dilakukan dengan kekerasan jika Kere Yeang wajar dan baik tidak kau lakukan satu tantangan yang harus dijawab berkata wantilan, marilah apapun yang akan terjadi setan kasar pada geram orang yang ingin eme miliki tanah itu kau eme meringkik seperti kuda sakit-sakitan di saat kau eme merlukan uang untuk mengobati sakitmu tetapi ketika kau menjadi berangsur sembuh maka uang Yeang telah kau terima itu kau ingkari apakah itu bukan watak setan? setan atau bukan? marilah jika keekerasan merupakan keputusan akhir kita akan berbicara dengan bahasa yang kalian kehendaki nah, siapakah di antara kalian Yeang akan melawan aku? berkata wahilan sambil melangkah maju kita adalah laki-laki Yeang menelesaikan persoalan yang paling gawat serta paling peka dengan perang tanding kau kira kami masih berpegang pada Pau Geran Rimba? seperti itu, siapa yang kuat akan menang berkata Ki Bekel tetapi kemudian katanya aku tidak peduli dengan perang tanding orang-orangku akan eme-em aksakan Pau Geran yang harus ditegakkan demi keadilan jika seseorang sudah menodai kebenaran maka ia pantas dihapuskan dari tata pergaulan bagus, teriak wantilan Yeang menjadi sangat marah kau putar balikan kenyataan ini apa boleh buat? aku tahu bahwa aku akan mati tetapi aku akan eme menuntut tiga atau empat orang mati bersamaku Ki Bekel pun segera menjatuhkan isyarat kepada orang-orang yang datang bersama orang Yeang ingin eme miliki tanah itu serentak mereka pun telah bergerak namun wantilan sama sekali tidak gentar bahkan Ki Sarpada dan Ni Sarpada pun telah eme menghadapi semua persoalan dengan hati Yeang Tabah serta dada tengadah mereka telah menirahkan segala galanya kepada Yang Maha Agung sepuluh orang itu telah bergerak eme rapat bahkan juga para pengiring Ki Bekel sementara Ki Bekel dan orang yang ingin eme miliki tanah itu berdiri sambil mengawasi keadaan beberapa saat keadaan menjadi sangat tegang kisar pada suami istri dan wantilan masing eme asing telah bersiap untuk mengalami nasib Yeang bagaimanapun juga namun wantilan telah eme mencabut pedangnya dan siap untuk bertempur dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja eme mereka terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar suara tertawa ternyata mah isamurti yang berdiri di belakang wantilan justru tertawa sambil berkata satu pertunjukan yang menarik cukup? jadi kalian adalah orang-orang upahan kisar pada dan orang Yeang disebut kemanakannya itu geram orang Yeang ingin memiliki tanah itu kau tidak usah eme membuat bermacam emacam lah yang tidak akan berarti apa-apa jika kalian eme memang telah menerima upah untuk eme rambat tanah ini marilah kita akan eme membuktikan, siapakah di antara kita yang berdiri di atas kebenaran satu permainan yang eme ngasyikan, berkata mah isamurti, nampaknya orang-orang padukuhan ini sama sekali tidak menghargai lagi kebenaran sangat menarik cerita tentang tanah Yeang sudah dibeli dari kisar pada sekarang Ki Bekelem memaksakan kehendaknya untuk melakukan serah terima memang eme mengherankan, bagaimana mungkin orang sepadukuhan bersama dengan Bekelem ni adapat melakukan permainan pura-pura Yeang cukup menarik dengan pelaku yang cukup banyak ini tutup mulutmu, geram Ki Bekelem lalu katanya kepada orang-orangnya, tangkap orang-orang itu yang melawan bunuh saja tanpa empun tetapi tiba-tiba saja seseorang di antara orang-orang yang datang bersama Ki Bekelem itu berkata hampir menggeram Ki Demang Ki Bekelem terkejut ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang telah eme menelusuri jalan sempit menuju ke tempat mereka siapa Yeang eme menanggil Ki Demang, geram Ki Bekelem namun kemudian suaranya meninggi, bahkan Ki Bayut setan itu, geram seseorang ketika iring-iringan itu menjadi semakin dekat sebenarnya lah di antara beberapa orang Yeang datang itu terdapat tetangga kisar pada Yeang eme bantu di rumahnya yang ternyata telah berhasil eme hubungi Ki Demang yang telah melaporkannya pula kepada Ki Buyut kenapa mereka terpengaruh oleh setan kecil itu, sehingga mereka datang kemari Ki Bekelem menjadi gelisah namun orang Yeang ingin eme miliki tanah itu pun berkata, apa boleh buat mereka hanya terdiri dari lima orang sepuluh orang-orangku dan para bebahu padukuhan yang Ki Bekelem percaya itu bersama kita berdua akan dapat menyelesaikan mereka kita akan eme nguburai mereka di sini, sehingga tidak akan ada seorang saksipun Yeang akan dapat mengatakan apa yang telah terjadi Ki Bekelem termangu-mangu namun orang yang ingin eme miliki tanah itu berkata sepuluh orang-orangku adalah orang-orang berilmu tinggi seandainya aku harus melawan seisi kabuyutan ini aku tidak akan gentar jika ada orang yang berani menuduh kita eme lenyapkan Ki Demang dan sekaligus Ki Buyut maka kita akan menelesaikan mereka pula Ki Bekelem ngerutkan keningnya ia eme memang menjadi ragu-ragu tetapi orang itu berkata dengan lantang siapapun yang menghalangi niatku akan aku leniapkan Ki Bekelem terdiam namun nampak kebimbangan Yeang sangat eme bayang di wajahnya tetapi ia pun tidak berani menentang sepuluh orang berilmu tinggi sementara itu Ki Buyut dan pengiringnya telah sampai ke tempat itu dengan wajah yang buram Ki Buyut berkata aku telah mengetahui apa yang terjadi di sini Ki Bekelem kemudian bertanya apakah Ki Buyut mendengar dari seseorang dan apakah Ki Buyut dengar itu sesuai dengan keniatan aku mendengar bukan saja dari Ki Demang tetapi orang-orangku langsung emeng ikuti peristiwa yang terjadi di padukuhan ini terutama sikap dan kelakuan Ki Bekelem yang tidak dapat berdiri tegak dalam kedudukannya apa yang telah terjadi Ki Buyut bertanya Ki Bekelem sambil melangkah maju kau tidak usah berpura-pura sekarang perintahku selesaikan persoalan ini dengan baik Sarpada tidak boleh dipaksa untuk menjual tanahnya atau jika kau tidak mampu menyelesaikannya maka hak atas jabatanmu turun-temurun akan terputus di sini keturunanmu akan mengutukmu karena emreka tidak sempat ikut menikmati kedudukan yang pernah kau warisi dari emoyangmu berkata Ki Buyut tidak ada gunanya lagi berpura-pura desis Ki Demang senuanya sudah jelas tetapi yang menjawab adalah orang yang akan eme-em beli tanah itu dengan paksa semuanya sudah selesai uang itu telah diterima oleh Sarpada justru saat-saat ia sakit karena ia eme-em butuhkan uang bagi bayi pengobatannya karena itu, maka yang harus dilakukan adalah serah terima tanah ini di hadapan para saksi tetapi Ki Buyut menggeleng katanya, jangan eme-em perbodoh aku aku berkata dengan sesungguhnya jawab orang itu Ki Bekel dan Bebahunya adalah saksi utama omong kosong, teriak orang yang melaporkannya kepada Ki Demang tidak benar Kisar Padat tidak pernah bersedia menjual tanahnya ia ingin menutupi kesalahannya terhadap kemanakannya sehingga ia telah mengorbankan harga dirinya dengan berusaha eme-em buat laporan palsu geram orang itu namun Ki Buyut tetap pada pendiriannya katanya, aku bukan anak-anak yang pantas kau bohongi lagi aku adalah buyut di sini aku eme-em punyai hubungan langsung dengan seng aku persetan, geram orang itu jika DM I Kian maka aku akan eme-em pergunakan rencanaku yang kedua melenyapkan semua orang yang ada di sini untuk menghilangkan jejak Kisar Pada, Ni Isar Pada kemanakannya itu kawan-kawannya yang diupahnya untuk melindunginya dan tetangga-tetangganya yang dungu itu bahkan karena kebodohan Ki Demang dan Ki Buyut maka mereka pun akan aku kuburkan di sini tidak seorang pun akan eme-em melihat dan dapat menjadi saksi atas peristiwa ini tidak seorang pun Ye Ang akan berani mengusik dan em-em persoalkan hilangnya para bebahu kabuyutan ini kau gila, geram Ki Buyut jangan meniesal semuanya telah terlambat berkata orang itu dengan nada rendah kau mendapat hukuman Ye Ang lebih berat dari hukuman gantung kau pantas dihukum Pichis jika apa yang kau katakan itu benar-benar kau lakukan geram Ki Demang tetapi orang Ye Ang ingin memiliki tanah dan matu air itu sem-a sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Ki Demang bahkan ia pun kemudian berkata tidak ada lagi orang yang dapat menghukum kami tentu ada Seng Aku U tidak akan em-em biarkan tingkah lakumu itu tanpa berbuat sesuatu geram Ki Demang Aku U tidak akan mengetahui apa yang terjadi di sini jawab orang itu sedangkan siapa yang berani em-em buka rahasia peristiwa di tempat ini maka umurnya tidak akan berlangsung lebih lama lagi kau kira kami tidak berdaya sama sekali desis Ki Buyut sedangkan cacing pun akan menggeliat jika terinjak kaki bagus berkata orang itu kami em-emang lebih senang em-em bunuh dengan sedikit menitikan keringat daripada em-em bunuh orang Ye Ang berlutut di hadapan kami namun jika ada di antara kalian Ye Ang akan berbuat demikian kami pun tidak akan berkeberatan Ki Buyut menggeratakan giginya bersama Ki Demang dan pengiringnya mereka pun segera em-em persiapkan diri menghadapi segala kemungkinan demikian pula wancilan dan kisar pada beserta tetangga-tetangganya sementara itu orang yang ingin em-em miliki tanah itu pun telah meneriakan abah-abah dengan sigap orang-orangnya telah bersiap sepenuhnya demikian pula Ki Bekel dan orang-orangnya melihat sikap dan gerak para pengikut orang yang ingin em-em miliki tanah itu M.A.K. Mahisa Murti Mahisa Pukat dan Mahisa Semu dapat em-em nilai bahwa em-em mereka em-em memang orang berilmu tinggi lebih dari itu mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan mereka dapat em-em bunuh seseorang tanpa em-em ngedipkan matu mereka asal dijanjikan upah yang cukup bagi mereka karena itu maka anak-anak em-em muda itu em menjadi cemas bahwa dalam gerakan I.A.M. pertama beberapa orang telah terkoyak tubuhnya dan kehilangan nyawanya karena itu maka Mahisa Murti pun telah berkata lantang kepada para tetangga kisar pada kisana jangan ikut campur orang-orang upahan itu em-emang orang berilmu tinggi jika kalian langsung melawan mereka maka dalam sekejap kalian tentu telah terbaring di tanah bahkan mungkin telah terbunuh karena itu maka kami minta kalian menunggu dan menjadi saksi apa yang akan terjadi demikian pula Ki Demang dan Ki Buyut sementara itu biarlah kami yang muda em-uda sajalah ye-ang akan em menghadapi em mereka terima kasih anak muda berkata Ki Demang tetapi aku tidak akan dapat berpangku tangan sementara kekasaran dan kekerasan berlangsung di depan hidungku Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam tetapi ia pun melihat bahwa Ki Demang dan Ki Buyut bukan orang tidak berilmu menilik sikap mereka ye-ang em meyakinkan serta wibawanya ye-ang besar maka keduanya tentu orang-orang yang em-em miliki kemampuan yang tinggi pula karena itu maka Mahisa Murti tidak berniat lagi untuk eminta kedua orang itu untuk em-em ini ingkir jika benturan akan terjadi sementara itu sementara itu, orang ye-ang ingin em memiliki tanah itu tidak sabar lagi bahkan ia telah meloncat maju mendekati kisar pada sambil mengayunkan pedangnya tetapi ternyata wajilan pun telah siap pula dengan sigap ia telah meloncat berdiri di depan kisar pada yang sedang sakit itu namun yang nampaknya justru jantungnya telah bergejolak sehingga rasa-rasanya ia telah tiba-tiba saja menjadi sembuh setan kau, geram orang yang ingin em-em miliki tanah itu kau adalah orang pertama yang akan mati tetapi wajilan tidak menjawab pedangnya lah ye-ang tiba-tiba saja terayun em mendatar dengan derasnya sesuatu yang tidak diduga oleh lawannya karena itu, maka sambil bergeser ia berteriak justru karena terkejut namun ternyata ujung senjata wajilan berhasil emeni entus lengan orang itu sehingga kulitnya telah tergores karenanya meskipun luka itu tidak terlalu dalam namun darah telah emenitik dari luka itu orang itu mengumpat kasar sambil mengayunkan pedangnya ia berteriak bunuh semua orang orang-orangnya pun telah mulai bergerak pula sementara itu mah isa semu telah mendorong mah isa amping untuk mendekati kisar pada desisnia, hati-hati jaga dirimu baik-baik mah isa amping tidak menjawab ia pun kemudian berdiri di belakang kisar pada dan nyisar pada dalam pada itu, ki demang dan ki buyut pun telah bersiap pula ketika dua orang mendekati mereka maka mereka pun telah menarik senjata masing em asing ki buyut ternyata telah eme bawa pusakanya sebila keris yang besar yang mencuat sampai ke atas pundaknya karena itu, ema katangannya pun telah menggapai hulu kerisnya di atas pundaknya itu dan eme menariknya justru ke atas sementara ki demang telah menarik pedangnya yang besar lebih besar dari kebanyakan pedang tetapi sesuai benar dengan tubuh ki demang yang tinggi dan besar itu agaknya kekuatannya pun melampaui kekuatan orang kebanyakan sehingga pedang yang besar itu rasa-rasanya tidak lebih berat dari sepotong lidi ketika ki demang mulai mengayunkan pedangnya maka anginnya terdengar berdesing meniengat telinga dengan demikian, maka orang-orang yang diupah oleh orang yang ingin eme miliki tanah itu pun segera eme ngetahui bahwa orang itu bukannya sekedar dapat eme bawa tetapi orang yang bertubuh tinggi dan besar itu eme memang eme miliki tenaga yang sangat besar karena itu, maka seorang lagi di antara mereka telah mendekat sehingga ki demang itu harus berhadapan dengan dua orang sementara itu ancilan yang telah bersiap untuk bertempur itu pun masih juga eme rasa cemas sebelumnya ia menduga, bahwa sikap Mahisa Murti seakan-akan telah eme beri keyakinan kepadanya bahwa ia bersiap untuk eme bantunya namun kemudian ia pun telah menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Mahisa Murti semua orang yang berada di hutan kecil di atas matu air itu telah bersiap orang-orang padukuhan, tetangga-tetangga kisar dapapun ternyata tidak mau tinggal diam meskipun Mahisa Murti telah eme beringatkan mereka tetapi eme mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan bahkan beberapa orang telah mengacu-acukan senjata eme mereka Mahisa Murti eme memang menjadi tertegun melihat kesiagaan orang-orang itu ternyata mereka sama sekali tidak gentar meskipun mereka tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berilmu apa boleh buat, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya asal mereka tidak bertempur seorang lawan seorang sebenarnya lah, tanpa ada yang mengguruinya maka orang-orang padukuhan, tetangga-tetangga kisar pada itu telah berdiri bertelompok mereka telah eme membagi diri menjadi dua kelompok kecil sekelompok di antara em mereka bersiap menghadapi dua orang di antara orang-orang upahan itu sedangkan yang sekelompok kecil lainnya telah bersiap menghadapi para pengiring Ki Bekel sementara itu Ki Bekel sendiri telah berada di sebelah orang yang berniat untuk eme miliki tanah itu sehingga dengan demikian, maka Mahisa semula yang telah meni ongsongnya sejenaka emudian, emak di hutan kecil di atas tanah berbatu padas itu telah terjadi pertempuran yeang sengit Ki Demang yang bertubuh tinggi besar itu ternyata telah berloncatan em menjauh ia eme merlukan arna yeang agak luas sehingga dengan demikian maka ia dapat mengayun a yeunkan senjatanya berputaran kedua orang lawannya adalah orang upahan yeang dianggap berilem u tinggi namun ternyata keduanya harus berpikir ulang ketika mereka berniat untuk eme ni erang mereka harus eme perhitungkan kemungkinan-kemungkinan terjadi benturan senjata dengan orang yeang agaknya berkekuatan sangat besar itu sementara itu, kibuyutlah yeang telah bertempur dengan sengitnya ternyata orang upahan itu salah eme nilai kemampuan kibuyut yang tua itu ternyata kibuyut yeang tua itu eme miliki ilmu yang dapat mengimbangi ilmu orang upahan itu bahkan orang tua itu nampaknya mampu bergerak lebih cepat dari lawannya kibuyutlah yeang harus eme ngeluh berhadapan dengan mahisasemu yeang eme miliki ilmu pedang yang eme madai dengan kemampuan ilmu pedangnya mahisasemu telah berhasil mendesak lawannya dalam beberapa kesempatan, mahisasemu justru hampir dapat menentuh tubuh lawannya mahisasemu yeang eme rasa ilmunya masih baru mulai meningkat dari tataran pertama itu telah eme eme pergunakan kesempatan sebaik-baiknya selagi dalam benturan pertama ia dapat menguncang pertahanan kibukul karena itu, dengan dorongan darah mudanya maka mahisasemu telah mengerahkan segenap kemampuannya dalam ilmu pedang ternyata hentakan mahisasemu itu berhasil ujung pedangnya mulai dapat menyentuh kulit ki bekel segores dan kemudian segores lagi kedua-duanya di lengan ki bekel ki bekel mengumpet marah tetapi kulitnya benar-benar telah dilukai oleh lawannya mesipun tidak begitu dalam namun darah telah eme ngalir dari lukanya itu ternyata selagi masih ada kesempatan mahisasemu tidak mau eme menahan diri lagi jika ki bekel yeang tentu eme miliki pengalaman yeang lebih luas itu mengetahui kelemahannya maka mahisasemu tentu akan mengalami kesulitan seandainya kemudian ki bekel sudah akan dapat mengurangi tenaganya karena darah yeang eme meleleh dari luka itu ki bekel eme memang mengumpet kasar ketika sekali lagi ujung pedang mahisasemu eme ngenai pundaknya mengoyak kulitnya lukanya eme memang agak lebih dalam sehingga darah menjadi lebih banyak mengalir namun ki bekel tidak cepat menjadi putus asa dalam keadaan terluka ia masih sempat mengenali tingkat kemampuan anak muda yang garang itu dengan demikian ki bekel telah mendasari tata geraknya dengan unsur-unsur gerak yang lebih rumit ia tidak akan mampu menandingi anak muda itu dengan beradu tenaga tetapi ia harus eme eme pergunakan perhitungan yeang sebaik-baiknya sesaat mahisasemu eme memang terkejut melihat perubahan tata gerak lawannya ia merasakan gaya putaran senjata yang lain bahkan eme eme buatnya kadang-kadang kehilangan jejak tetapi mahisasemu telah eme menghususkan diri untuk berlatih ilmu pedang karena itu, maka pengenalannya atas senjata itu pun eme menjadi sangat baik betapapun rumitnya unsur gerak ki bekel namun tataran ilmu ki bekel belum terlepas dari jangkauan kemampuan mahisasemu dengan demikian, maka setidak-tidaknya mahisasemu masih mampu mengimbangi serangan-serangan ki bekel yang semakin cepat namun kesempatan meniarang mahisasemu lah yang kemudian menjadi berkurang meskipun demikian keadaan mahisasemu masih belum eme membahayakan sementara itu, mahisamurti dan mahisapukat pun ternyata tidak sampai hati eme membiarkan wantilan eme ngalami kesulitan keduanya telah melibatkan diri melawan orang-orang yang telah meniarang mereka orang-orang yang belum eme mempunyai lawan dengan demikian maka kedua orang anak muda itu eme memang harus melayani lawan eme yang bertempur berpasangan wantilan yang telah bertekad untuk eme mempertahankan tanah dan matu air itu meskipun seandainya tidak akan diwariskan kepadanya telah mengerahkan segenap kemampuannya tetapi ilmu wantilan eme memang belum terlalu tinggi meskipun demikiannya pun telah mampu eme mempertahankan dirinya dari serangan-serangan orang yang tamat yang ingin eme memiliki tanah dan matu air itu dengan paksa yang mengalami kesulitan adalah justru sekelompok orang-orang padukuhan para tetangga kisar pada yang bertempur melawan orang-orang berilmu tinggi mereka ternyata tidak mampu untuk menguasai lawan-lawan eme mereka orang-orang berilmu tinggi itu terlalu tangkas bagi eme mereka untunglah eme mereka berjumlah jauh lebih banyak sedangkan mereka telah didorong oleh kebencian atas ketamakan lawannya sehingga karena itu, maka jantung eme mereka rasa-rasanya menjadi bagaikan mengembang dengan dorongan itu, maka tetangga-tetangga kisar pada itu sama sekali tidak menjadi gentar menghadapi lawan-lawan mereka yang berilmu tinggi namun dengan demikian bukan berarti eme mereka mampu mengimbangi kecepatan gerak lawan-lawan eme mereka karena itulah, maka beberapa saat kemudian, seorang di antara tetangga kisar pada itu telah terdorong beberapa langkah surut segores luka telah menyelang di dadanya meskipun tidak begitu dalam, tetapi luka itu terasa sangat pedih mingirlah, berkata mah isamurti ye yang melihat peristiwa itu tetapi lawan orang itu berteriak, semua orang akan mati semuanya tanpa kecuali namun orang itu justru terdiam sejenak kemudian terdengar ia mengumpat kasar segore es luka telah eme ngilang pula diadanya jika kau eme buka mulutmu sekali lagi maka jantungmu akan runtuh terdengar suara berat ternyata mah isap kukat menjadi sangat marah ia teelah meloncat meninggalkan lawan-lawannya dan langsung menyerang orang ye yang dianggap berilmu tinggi itu berhati-hatilah, berkata mah isap kukat kepada orang-orang padukuhan lalu katanya pula, biar saja orang yang terluka itu eme menjadi gila jika ia benar-benar ingin membunuh, maka orang itulah yang akan mati lebih dahulu orang ye yang terluka itu eme memang benar-benar marah darah telah mengalir dari lukanya namun ternyata bahwa luka itu sama sekali tidak eme menahwannya bahkan ia menjadi semakin garang namun mah isap kukat telah bertekad untuk melayaninya karena itu, maka ia pun berteriak, hati-hati dengan yang lain orang-orang padukuhan itu pun segera eme persiapkan diri menghadapi lawan-lawan mah isap kukat yang ditinggalkannya sementara itu, orang ye yang terluka itu telah mengeram, licik kau kau eme ni erang aku tanpa eme beri isyarat lebih dahulu persetan, geram mah isap kukat, kita tidak sedang berperang tanding kita bertempur dalam kelompok-kelompok yang tidak diatur lebih dahulu siapapun boleh melawan siapa saja ternyata kau akan mati lebih dahulu dari orang-orang lain geram orang itu dengan garangnya orang itu telah menyerang mah isap kukat tetapi mah isap kukat justru eme mancingnya dalam pertempuran berjarak sehingga orang itu harus mengerahkan kemampuannya untuk meloncati jarak-jarak yang panjang namun dengan demikian, maka luka orang itu telah menjadi semakin parah darah eme ngalir semakin banyak tetapi orang itu sama sekali tidak memperhitungkannya ternyata perhitungan mah isap kukat benar dalam waktu yang singkat, kekuatan dan kemampuan orang itu menjadi susut dengan demikian, maka mah isap kukat pun berkata kepada orang-orang padu kuhan serahkan lawan-lawanmu kepadaku hadapi orang yang telah terluka ini tetapi yang juga telah melukai seorang kawan kalian beri kesempatan orang ini meniarah jika ia mau setan kau, geram orang itu namun mah isap kukat telah meloncat menjauh ia telah menyerang lawan ia yang lain demikian cepat, sehingga lawannya itu terkejut dan meloncat mengambil jarak dengan demikian maka pertempuran itu menjadi semakin kacau orang-orang yang dianggap berilmu tinggi itu mulai bingung yang menghadapi gaya mah isap kukat namun yang kemudian juga dilakukan oleh mah isap kukat namun mah isap kukat lebih banyak melindungi orang-orang padu kuhan daripada MNI orang lawan-lawannya ada bagian yang dihapus disini karena ada duplikasi tetapi sepertinya ceritanya tidak nyambung dengan cerita berikut tetapi Ki Demang tidak MN nunggu lebih lama lagi dengan senjatanya yang terayun deras Ki Demang telah mendesak kedua lawannya beberapa kali senjata M mereka berbenturan untuk sekian kali pula kulit tangan lawan-lawannya itu pun hampir terkelupas dengan DM ikian maka kedua orang lawan Ki Demang itu mulai mencoba mencari jawab atas kata-kata Ki Demang senjata mereka masing-masing ternyata telah menyakiti tangan-tangan mereka dalam setiap benturan tetapi kedua orang itu MN miliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat karena itulah, maka keduanya berusaha untuk dengan kecepatan geraknya melawan Ki Demang yang senjatanya terlalu besar dibandingkan dengan senjata kebanyakan namun ternyata bahwa Ki Demang pun mampu M memutar senjatanya secepat gerak mereka demikianlah, maka pertempuran di atas tanah berbatu-batu padas di atas matu air yang menjadi rebutan itu menjadi semakin lama semakin sengit orang-orang yang menjadi orang upahan dari orang yang ingin MN miliki tanah itu MN memang orang-orang yang berilmu sekaligus orang yang tidak lagi MN punyai perasaan karena itu, maka mereka pun kemudian telah bertempur dengan tanpa MN menghiraukan lagi siapa yang dihadapinya mereka yang mendapat kesempatan menghadapi orang-orang padukuhan dengan serta merta telah MN pergunakan kesempatan itu untuk berusaha MN bunuhnya tiga orang telah menjadi korban mereka telah terluka parah sehingga MN bahayakan jiwa mereka namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak lagi dapat M memaafkan mereka jika mereka tidak segera dihentikan, maka korban tentu masih akan berjatuhan karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang marah itu pun telah bertempur pula dengan sungguh-sungguh bahkan mereka telah meniesal bahwa mereka terlambat bertindak sehingga tiga orang sempat terluka parah ketika seorang lagi telah terluka, maka Mahisa Murti telah meloncat dengan garangnya ia mulai merambah ke ilmunya, sehingga kekuatan dan kemampuannya pun menjadi meningkat pula dengan kemampuannya yang sangat tinggi, maka dalam beberapa saat saja, dua orang telah terlempar dari arna sementara Mahisa Pukat telah melukai seorang di antara mereka orang-orang upahan itu benar-benar telah terkejut meskipun mereka M memang sudah M menduga bahwa anak-anak muda itu berilmu tetapi mereka tidak M ingira sama sekali bahwa dalam sekejap tiga orang kawan mereka telah terlempar tujuh orang upahan, orang yang ingin M miliki tanah itu Ki Bekel dan pengikutnya M memang menjadi sangat marah tetapi mereka harus melihat kenyataan tentang lawan-lawan mereka, anak-anak M udah yang menurut dugaan orang yang ingin M miliki tanah itu adalah juga orang-orang upahan M memang menjadi haran dari mana kisar pada mendapatkan orang-orang yang berilmu begitu tinggi karena itu, maka tiba-tiba saja orang yang ingin M memiliki tanah itu berteriak hi, anak-anak M udah berapa kalian dia upah oleh serpada sehingga kalian mau melindunginya tutup mulutmu, bentak wantilan sambil meloncat menyerang orang itu surut beberapa langkah ke belakang sambil mengumpat mereka bukan orang-orang upahan berkata wantilan, mereka adalah guru-guruku kau sudah gila kau tentu lebih tua dari mereka apakah kau berguru kepada anak-anak semuda itu sahut orang yang ingin M memiliki tanah itu apa salahnya bertanya wantilan namun orang itu tidak menghiraukannya dengan lantang orang itu berkata nah anak-anak muda aku bersedia mengupahmu dua kali lipat dari upah yang kalian terima asal kalian bersedia M bantuku kalian tidak bertempur di pihakku tetapi kalian tinggalkan arna pertempuran ini upahmu itu akan segera dapat kalian terima wantilan terkejut bukan buatan ketika Mah Isamurti bertanya sambil bertempur kau berkata sebenarnya aku berjanji teriak orang itu kau tahu berapa aku di upah bertanya Mah Isamurti katakan berapa saja kau mau jawab orang itu pula bagus aku akan menerima tawaranmu jawab Mah Isamurti wantilan M memang menjadi bingung hampir saja lehernya disambar senjata lawannya namun kemudian segalanya menjadi jelas ketika Mah Isamurti kemudian berkata aku minta upah seharga tanah ini beserta metu airnya tinggalkan tempat ini dan jangan diganggu lagi nanti aku akan segera menyingkir setan kau geram orang itu ternyata kau lebih senang mati di sini tidak segala galanya dapat diselesaikan dengan kekayaan mu berkata Mah Isamurti ada kalanya kau gagal mempergunakan uangmu untuk membeli sesuatu cukup teriak orang itu cepat bunuh orang-orang itu tidak terdengar jawaban dari manapun juga namun orang-orang upahan itu telah mengerahkan kemampuan mereka untuk segera mengakhiri pertempuran namun mereka pun sadar bahwa keadaan em memang sudah berubah dengan hadirnya anak-anak muda itu karena itu maka mereka mulai merasa gentar menghadapi kenyataan itu betapapun tinggi upah yang mereka terima tanpa dapat em menikmati upah itu maka bagi mereka sama sekali tidak akan ada artinya beberapa kawan em mereka telah terluka parah bahkan salah seorang kawannya yang terluka tidak lagi mampu menghindari tangan kawan-kawan kisar pada mereka yang tidak lebih dari para petani tetangga-tetangga kisar pada yang dalam keadaan mereka sehari-hari tidak lebih dari orang-orang yang hanya mampu em mengayuhkan cangkul dan parang maka pada saat itu telah menjadi orang-orang yang garang sementara itu orang yang ingin em memiliki tanah itu sendiri telah terlibat pertempuran yang sengit melawan wan tilan bagaimanapun juga wan tilan adalah seseorang yang pernah berguru dalam melahkan huragan kere gurunya yang aneh untuk em em bunuhnya justru telah em em bewatnya menjadi seorang yang em em punya je atahan yang sangat tinggi karena itu, maka untuk mengalahkan wan tilan diperlukan waktu dan kekuatan ia yang lebih besar lagi daripada yang telah dimilikinya sedangkan Ki Bekel ternyata mulai em mengalami kesulitan menghadapi lawannya bukan karena ilmu-nya yang kalah dari Mahisa Semu tetapi Ki Bekel merasa salah langkah saat mereka mulai dengan pertempuran itu sehingga ia telah terluka lebih dahulu luka itu sendiri tidak banyak berarti bagi Ki Bekel namun lawannya telah em em mancingnya bertempur pada jarak ye yang panjang sehingga dengan loncatan-loncatan itu darahnya menjadi bagaikan terperas dari luka-lukanya itu akhirnya, maka Ki Bekel itu pun menjadi sangat lemah sebelum ia mampu em em bunuh lawannya ye yang em asih sangat muda itu meskipun ia yakin bahwa ia em em miliki ilmu yang lebih baik dari lawannya Ki demang dengan pedangnya yang besar em emang sulit untuk dilawan namun ternyata dua orang lawannya telah em em pergunakan kecepatan gerak em reka untuk sekali-sekali em em bingungkannya kedua orang lawannya tidak lagi em em biarkan senjata em reka berbenturan tetapi sekali-sekali lawannya itu meloncat em menjauh namun tiba-tiba saja keduanya menierang dari arah yang berbeda gerak yang cepat dan berputar-putar em 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 buat ki demang lebih banyak em em ngerahkan tenaganya betapapun kuatnya tangannya namun mengayun-ayunkan pedang yang besar dengan kecepatan ye yang tinggi adalah satu pekerjaan yang em em merlukan tenaga yang luar biasa besarnya itulah sebabnya maka setelah bertempur semakin lama maka tenaga ki demang pun menjadi semakin susut namun pada saat ye yang gawat ternyata ki demang tidak terjebak ke dalam kesulitan yang tidak teratasi ternyata tetangga-tetangga kisar pada telah kehilangan lawan-lawan mereka ma isa murti dan ma isa pukat dengan cepat telah menyapu orang-orang upahan itu sehingga mereka tidak berdaya lagi karena itulah maka tetangga-tetangga kisar pada ye yang telah kehilangan lawannya itu pun telah mengepung kedua orang lawan ki demang sementara ki demang sendiri masih em em miliki kekuatan yang cukup dengan demikian maka kedua orang lawan ki demang itu benar-benar telah menjadi gelisah mereka tahu akibat yang dapat terjadi atas diri mereka jika mereka jatuh ke tangan orang-orang padukuhan yang di setiap harinya sama sekali tidak pernah berpikir untuk em em bunuh seseorang itu namun dalam keadaan seperti itu maka mereka akan dapat menjadi lebih garang dari serigala ki buyuk pun kemudian melihat beberapa orang mendekatinya justru pada saat ki bayut itu em erasa betapa umurnya benar-benar sudah em menjadi tua untunglah bahwa ia datang dengan keris pusakannya sehingga ia masih mampu bertahan menghadapi orang upahan yang garang itu pada saat yang tepat beberapa orang telah datang em em bantunya ketika nafas niya mulai terengah-engah akhir dari pertempuran itu ternyata jauh berbeda dari yang diangan-angankan oleh orang yang ingin em em miliki tanah dan matu air itu orang-orang upahannya satu persatu jatuh terbaring di tanah ada yang pingsan, ada yang tidak tetapi karena keadaannya orang itu tidak lagi mampu bangkit demikian pula para pengikut ki bekel mereka justru menjadi sasaran pelepasan kemarahan orang-orang padukuhan namun mah isa murti dan mah isa pukat masih sempat mencegahnya sehingga orang-orang itu tidak dibantai oleh tetangga-tetangga kisar pada yang marah mereka em emang bertempur untuk kehidupan keluarga em mereka tanpa air dari matu air di tanah kisar pada maka mereka tidak akan dapat hidup sementara itu anak-anak dan istri em mereka menggantungkan diri sepenuhnya dari usahanya menggarap sawah orang-orang upahan yang masih tersisa itu sudah tidak em em punyai harapan lagi mereka serasa bahwa mereka telah gagal karena itu, maka selagi masih ada kemungkinan mereka sebaiknya meninggalkan arna pertempuran itu saja tetapi untuk lari dari arna, ternyata sulit sekali tetangga-tetangga kisar pada telah mengepung em mereka yang masih bertempur di hutan kecil yang basah itu dengan senjata apa saja yang dapat mereka bawa maka em mereka ternyata menjadi orang-orang yang sangat mengerikan dalam kesempatan itu, maka kibayut telah berkata lantang letakkan senjata kalian, atau kami biarkan orang-orang itu em em bantai kalian kami dapat saja em em biarkan kalian mati dengan kereye yang paling tidak kalian sukai tetapi kami masih berpijak pada sendika em manusiaan sehingga kami masih menawarkan kemungkinan agar kalian meniarah kalian akan menjadi tawanan kami dan kalian akan kami bawa ke kabuyutan karena kalian adalah orang-orang yang berbahaya maka kalian selanjutnya kalian akan kami bawa ke Pakwon untuk mendapatkan pengadilan orang yang ingin em memiliki tanah itu dengan kekerasan tiba-tiba saja berteriak tutup mulutmu tikus tua kau dan orang-orang dungu yang lain itu akan mati namun suaranya terputus ketika hampir saja ujung senjata wajilan em ini entuh mulutnya tetapi adalah di luar dugaan bahwa seorang di antara orang-orang upahan itu berkata keras-keras aku menyerah beberapa orang telah tertegun mendengar suaranya itu apalagi ketika kemudian ia telah melemparkan senjatanya bagus, berkata Mah Isamurti, nyawamu akan diselamatkan kau menjadi tawanan kibuyut ternyata sikapnya itu berpengaruh orang-orang yang masih bertempur pun kemudian melakukan hal yang sama mereka telah berloncatan mengambil jarak serta melemparkan senjata mereka pengecut, teriak orang yang ingin em memiliki tanah itu dengan kekerasan kalian telah berkhianat kami telah mengupah kalian dengan upah yang tinggi tetapi terdengar Kiedem Eng berkata berapapun tinggi upahnya tetapi jika orang itu mati di pertempuran ini maka upah itu tidak akan berarti sama sekali tetapi sebagian dari upah itu sudah diterima geram orang Ye Ang tamak itu ia pun sudah em mencoba untuk em em perbandingkan ilmunya kawan-kawannya pun telah terluka bahkan ada yang parah dengan demikian upah yang diterimanya itu sudah diimbangi dengan perbuatan sahut Kiedemang orang itu mengumpat kasar tetapi ia tidak mampu berbuat sesuatu apalagi ia em asih harus bertempur melawan Wantilan dalam pada itu Kibayut pun masih juga bertempur sesaat tetapi lawannya pun telah melemparkan senjatanya pula, sehingga dengan demikian maka pertempuran sebagian telah berakhir dalam pada itu Kibayut pun benar-benar sudah tidak berdaya lagi orang-orangnya pun telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh tetangga-tetangga kisar pada bahkan ada di antara orang-orangnya yang terluka parah apakah kau em emang akan em em bunuh diri Kibayut geram Kiedemang Kibayut tidak menjawab Ketika Mahisa Semuem memutar pedangnya di depan dadanya ia pun berusaha untuk menangkisnya tetapi Ayyunan pedangnya sama sekali sudah tidak bertenaga namun ternyata bahwa pengaruh sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terasa di dalam diri Mahisa Semu ketika ia melihat lawannya tidak berdaya maka ia pun tidak lagi berniat untuk em em bunuhnya tangan Kibayut yang terseret oleh Ayyunan pedangnya itu telah em em buka pertahanan sepenuhnya jika saja Mahisa Semu meloncat menikam dadanya sampai ke jantung Kibayut sudah tidak akan dapat mengelak atau menangkisnya tetapi Mahisa Semu tidak melakukannya dibiarkannya Kibayut berdiri terhuyung-huyung sejenak sementara Ki Demang yang sudah kehilangan lawannya itu em mendekatinya meniarahlah Ki Bekel tutup mulutmu, Ki Bekel mencoba berteriak tetapi tubuhnya yang lemah sekali sudah tidak mampu lagi untuk tegak karena itu, maka sejenak kemudian ia pun telah terhuyung-huyung jatuh di tanah tetapi Ki Bekel tidak mati bahkan pingsan pun tidak namun kemungkinan itu akan dapat datang jika ia tidak segera mendapat pertolongan Kibayut lah Ye Ang kemudian mendekatinya sambil berkata jangan tersinggung jika aku mengobati luka-lukamu hal itu harus segera dilakukan sebelum darahmu terkuras habis sama sekali Ki Bekel tidak dapat em menolak ia em memang tidak berdaya untuk menolaknya dalam pada itu, Ki Demang bersama orang-orang padukuhan telah mengumpulkan para tawanan yang menyerah namun di bawah pengawasan Ki Demang maka mereka masih mendapat tugas untuk merawat kawan-kawannya yang terluka parah ternyata ketika mereka mulai melihat kawan-kawannya itu dua di antara mereka sudah tidak tertolong lagi mati tiga orang luka-luka seorang di antaranya sangat parah tiga orang yang lain meskipun tidak parah tetapi di tubuhnya terdapat beberapa goresan senjata namun em mereka masih termasuk orang-orang yang em merawat kawan-kawannya yang lain sementara Ki Bayut berusaha em mengobati Ki Bekel Yeang hampir tidak lagi dapat diselamatkan yang em masih bertempur adalah wancilan dengan orang tamat Ki Yeang ingin em memiliki tanah dan air di dalamnya orang itu nampaknya tidak melihat kemungkinan untuk dimaafkan karena itu maka ia benar-benar akan bertempur sampai mati baginya lebih baik daripada em menjadi pengawan-ewan diikat di tiang pendapa kabuyutan sebelum dibawa ke rumah aku untuk beberapa saat lamanya seakan-akan keduanya dibiarkan saja em ini lesaikan pertempuran diri antara em mereka sementara yang lain tengah merawat orang-orang yang terluka namun ternyata bahwa keduanya em memiliki kemampuan Yeang seimbang sehingga karena itu maka keduanya seakan-akan bertempur tanpa batas namun orang yang ingin menguasai tanah dan mati air itu nampaknya benar-benar telah menjadi putus asa sehingga karena itu maka ia menjadi semakin garang orang itu seakan-akan dengan sengaja em membunuh diri di arna pertempuran itu rasa-rasanya ia sudah kehilangan segala galanya keinginannya untuk menguasai tanah itu menjadi hancur bersama dengan hancurnya orang-orang upahannya wantilan Yeang mulai em ula dengan em engerahkan segenap kemampuan Yeang ada padanya mampu bertahan kem Udian rasa-rasanya ia em emang mulai terdesak justru karena lawannya em menjadi putus asa tetapi akhirnya kibuyuk menjadi jemup pula menunggu dengan lantang ia pun berkata kepada orang yang tamak itu menirahlah semua persoalan akan kami nilai dari awal kau tidak perlu takut diperlakukan semena mena hukuman Yeang akan diterima oleh em mereka yang bersalah tidak akan lebih berat dari yang seharusnya sesuai dengan kesalahannya persetan, geram warang itu jangan paksa aku menyerah kalian hanya akan em mendapatkan mayatku karena aku tidak akan pernah berniat untuk menierah kau harus menyadari bahwa di sekitarnya terdapat banyak orang yang akan dapat menghentikan perlawananmu berkata kibuyut jika kalian ingin em em bunuhku lakukanlah berkata orang itu kibuyut termangu emangu tetapi ia benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran itu dan akan lebih baik jika orang yang tamak itu tertangkap hidup-hidup mahisamurti dan mahisap pukat melihat keinginan itu em em bayang di wajah kibuyut sesuai dengan tugasnya pula maka kibayut berniat untuk menangkap orang itu dan mengadilinya di Pakuwon bagi mahisamurti dan mahisap pukat maka orang itu em emang harus segera ditangkap keduanya juga melihat bahwa jika pertempuran itu berlangsung terus maka wantilan akan dapat terdesak dan akhirnya dikalahkan karena itu maka kedua orang itu salingnya menggamit dengan perlahan-lahan mahisamurti berdesis marilah kita tangkap orang itu mahisap pukat em em nganggu kecil ia pun sudah em menjadi jemuh berada di tempat itu apalagi melihat tingkah laku orang yang mengamu karena putus asa itu karena itulah maka keduanya pun telah mendekati karena pertempuran antara wancilan dan orang yang putus asa itu dengan lunak mahisamurti berkata kepada orang itu sudahlah menierahlah kau tidak em em punya seorang kawan pun lagi semua orang telah em em ni erah pula semua orang upahanmu telah em em ni erah pula persetan geram orang itu majulah bersama-sama aku akan em em bunuh kalian atau kalian akan em em bunuhku tidak ada pilihan lain namun mahisamurti dan mahisap pukat telah sering em em berikan isyarat dengan demikian maka dengan serta merta keduanya telah meloncat em em asuki arena demikian cepat dalam landasan ilmu yang tinggi sehingga orang yang telah kehilangan pegangan itu tidak sempat berbuat sesuatu yang terjadi kemudian adalah demikian cepatnya mahisamurti telah menyambar orang itu dan dengan tiba-tiba saja em menangkap pergelangan tangannya justru tangan itu sedang terjulur menierang wantilan sementara itu dengan cepat pula mahisap pukat menjatuhkan diri sambil menyelangkan kakinya em em utar kaki lawannya sehingga lawannya itu kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling bersama mahisamurti semuanya begitu cepat terjadi orang-orang yang mengerumuninya hampir tidak dapat mengikuti dengan pandangan matel wadak mereka karena itu, maka seakan-akan terjadi begitu saja dan dengan tiba-tiba, orang itu sudah ditindih dengan lutut mahisamurti dan tangannya terpuntir ke belakang menekan punggungnya orang itu em em ngumpat kaotor dan kasar namun mahisamurti telah em em perkuat pilih nantangannya sehingga orang yang tamak itu em em ni eringa dan berteriak keras bunuh aku, tidak jawab mahisamurti, aku tidak akan em em bunuhmu jika kau menyerah setan kau aku tidak akan menierah aku hanya mengenal em em bunuh atau dibunuh jawab orang itu aku akan em em perkenalkanmu dengan kemungkinan yang lain menirahlah, berkata mahisamurti tidak, geram orang itu namun bersamaan dengan itu tangan mahisamurti telah menekan tangan lawannya semakin keras katanya semakin keras pula, menirahlah tidak, orang itu pun berteriak semakin keras mahisamurti em em emang mulai kehilangan kesabaran tetapi ia masih berusaha untuk menahan diri karena itu maka mahisamurti masih bertanya apakah kau benar-benar ingin menelesaikan pertempuran ini em menurut caramu ya, jawab orang itu baiklah aku akan em em berimu kesempatan untuk mengambil senjatamu berkata mahisamurti kau akan berperang tanding melawan aku bagus, teriak orang itu sambil em em nyeringai jika kau seorang diri, maka kau lah yang akan mengalami nasib seperti nasibku sekarang tetapi aku akan bersikap lain aku akan em em bunuhmu dengan caraku aku terima tantanganmu berkata mahisamurti mahisamurti pun kemudian telah melepaskan orang itu sementara mahisamukat bersungut-sungut kau hanya em em perpanjang waktu saja kenapa tidak kau cekik sekali orang itu jika ia em menolak tawaran yang paling lunak kepadanya itu mahisamurti tidak menjawab tetapi ia benar-benar telah em em berikan kesempatan kepada lawannya untuk mengambil senjatanya tetapi ingat kisah nak berkata mahisamurti yeang kalah harus tunduk kepada yeang menang dibunuh atau tidak dibunuh itu syaratku persetan dengan syaratmu geram orang yeang telah bersenjata itu aku sudah menggenggam senjataku kembali aku tidak akan tunduk dengan syarat apapun juga aku bebas berbuat apa saja sampai saat matiku kau em emang gila geram mahisapukat mulutmu pantas dikoyak siapa berani melakukannya geram orang itu mahisamurti pun telah em melangkah mendekat dengan suara bergetar ia berkata jadi kau benar-benar tidak mau mendengar syaratku aku bebas menentukan sikap aku tidak takut mati berkata orang itu baik, geram mahisamurti yang telah benar-benar kehilangan kesabaran lalu katanya dengan suara berat sekarang bersiaplah ketika orang itu mulai mengacukan senjatanya maka mahisamurti yang menjadi sangat marah itu justru telah melemparkan pedangnya dengan sigapnya ia telah em meloncat mengambil jarak dari lawannya semua orang menjadi bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh mahisamurti ternyata mahisamurti yang marah itu ingin menunjukkan kepada lawannya tataran kemempuan ilamunya yang sebenarnya karena itu maka ketika lawannya sedang termangu-emangu ia terkejut bukan buatan mahisamurti telah em mengangkat tangannya tetapi tidak diarahkan kepada tubuhnya seleret sinar seakan-akan telah em em mancar dari telapak tangannya em mengarah ke sebuah bongkahan batu padas yang besar sehingga batu padas itu telah menjadi pecah berhamburan langkah mahisamurti itu telah mengejutkan orang-orang yang ada di tempat itu mereka sama sekali tidak mengira bahwa anak muda itu mampu melakukannya demikian diasyatnya sehingga semua orang telah menjadi gemetar selagi orang-orang itu em mengyaksikan hal itu dengan kata-kata yang bergetar berbicara yang satu dengan lainnya maka serangan mahisamurti pun telah sekali lagi menghantam batu padas sehingga batu itu pun pecah berserakan dengan demikian orang-orang itu pun menjadi gemetar mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka telah menyaksikan kemampuan seseorang yang luar biasa tetapi mereka tidak dapat berbuat lagi mereka ternyata sudah siap untuk em memasuki tataran berikutnya jika diperlukan orang yang berniat em em miliki tanah dan air itu pun terkejut bukan buatan apalagi ketika ia melihat kepingan-kepingan batu padas yang menjadi remuk pecah berserakan karena itu, MAK segala macam perkataan yang pernah diucapkannya itu pun telah dilupakan ia sama sekali tidak bertempur sampai mati peristiwa yang baru saja terjadi itu benar-benar telah mengguncangkan dadanya yang bagaikan berlapis tebal betapapun keberanian em em bakar jantungnya tetapi yang dilakukan oleh mahisamurti itu em emang mengejutkannya dengan demikian maka orang itu em em rasa dirinya sebenarnya merupakan lawan ia yang terlalu lemah bagi pengembara itu tiba-tiba saja orang yang datang ingin menguasai tanah itu benar-benar merasa dirinya tidak berdaya ia mulai em em bayangkan apa jadi nih ajika serangan anak muda itu langsung diarahkan kepadanya tubuhnya pun tentu akan hancur seperti batu-batu padas itu karena itu terpengaruh oleh kekuatan ilmu mahisamurti maka orang itu pun telah melemparkannya senjata pula sambil berteriak aku em em ni arah mahisamurti menarik nafas dalam-dalam sementara kibuyut, kidemang dan para bebahu yeang lain pun telah menarik nafas dalam-dalam pula dengan em em ni arahnya orang itu maka pusar dari persoalan em memang telah dipecahkan di hadapan beberapa orang saksi namun ternyata orang-orang kabuyutan itu tidak dapat melepaskan orang itu begitu saja meskipun orang itu telah melemparkan senjatanya namun bagi orang-orang padukuhan terutama yang ikut mendapatkan air dari metu air di tengah-tengah tanah milik kisar pada orang itu adalah orang yang harus disingkirkan apalagi orang itu telah em em persiapkan satu kere yeang paling keji untuk em em binasakan kisar pada dan sekelompok orang-orang yang siap em em pertahankan tanah itu bahkan termasuk kidemang dan kibuyut karena itu, em ak beberapa orang telah em em ngepungnya dengan serta merta bunuh orang itu, teriak seseorang suara itu seperti api yeang menyentuh minyak karena itu, maka dengan cepat em menjalar sehingga sejenak kemudian maka beberapa orang pun telah berteriak-teriak, bunuh bunuh orang itu orang itu em menjadi bingung senjatanya sudah terlanjur dilemparkannya sementara itu, orang-orang padukuhan itu akan mencincangnya dengan penuh kebencian jangan, jangan, tiba-tiba ia berteriak orang itu adalah orang yeang berani menghadapi segala macam kekerasan orang yeang tidak pernah em rasa gentar dan orang yeang juga tidak pernah merasa takut mati merupakan taruhan yeang sering dilakukannya untuk mencapai tujuannya seandainya orang itu tidak dikejutkan oleh kemampuan mahisamurti yeang sangat teinggi maka orang itu tidak akan meletakkan senjatanya sampai mati sekalipun namun justru karena ia terkejut setelah melihat sesuatu yang tidak diduganya serta bayangan tubuhnya yeang hancur berkeping-keping maka ia pun telah melemparkan senjatanya namun ternyata, mati karena kekuatan ilmu anak muda itu masih jauh lebih baik daripada harus mati dicincang oleh orang-orang yang sedang marah itu namun ketika orang itu sudah sampai ke puncak kecemasannya maka terdengar suara kibuyut cukup jangan lakukan gejolak perasaan kalian atas orang itu serahkan orang itu kepadaku tetapi ia sudah berniat untuk em-em bunuh kita semuanya teriak seseorang tetapi hal itu belum pernah dilakukannya jawab kibuyut sudah, meskipun baru diangan-angannya tidak banyak berbeda dengan jika hal itu benar-benar dilakukannya teriak yang lain lagi dengar, tiba-tiba suara kibuyut lantang aku adalah buyut dari kabuyutan ini kalian harus mendengar kata-kataku jika tidak, maka aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini orang-orang itu mulai berpikir ternyata kibuyut benar-benar tidak em-em biarkan orang-orang itu bertindak dengan kera mereka itu dalam pada itu, maka mah isamurti pun berteriak lantang jangan sentuh orang itu serahkan semuanya kepada kibuyut jika aku em-em biarkannya terbunuh maka aku akan langsung em-em bunuhnya dengan ilmuku ia tidak boleh begitu mudahnya mati ia harus melihat kenyataan yang dihadapinya ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena itu, jangan bunuh orang itu kematian adalah justru menjadi harapannya untuk em menghindari pertanggung jawaban itu suara mah isamurti itu terasa menggelegar di dada setiap orang karena itu, maka orang-orang padukuhan itu pun telah berusaha menahan diri beberapa langkah em-reka surut menjauhi orang yang tamak itu kibuyutlah yang kemudian berpaling kepada mah isamurti dan berkata terima kasih anak muda kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa sepanjang hidupku aku belum pernah melihat orang semuda di sana mampu melakukan pengeram-meram seperti itu maaf kibuyut bukan maksudku menunjukkan satu permainan yang kasar di sini tetapi aku tidak em-em punyai care lain untuk em-em ecahkan persoalan yeang rumit ini sekarang silahkan menangkap orang itu dan em-em bawanya sebagai tawanan di sini ada banyak saksi yeang dapat em-em berikan keterangan tentang peristiwa yang baru saja terjadi ini aku akan em-em bawanya dan kemudian menyerahkannya kepada seng aku namun bagi seng aku, kesalahan orang itu tentu tidak akan lebih besar dari kesalahan seorang bekel yang telah em-em pergunakan kuasaannya untuk em-em bantu dan bahkan em melakukan sendiri kejahatan karena itu, maka kibuk pun akan aku hadapkan kepada seng aku atas perbuatannya yeang tercela karena ia telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk em-em bantu orang itu merampas tanah yang sangat berharga dari orang lain tanah yeang em-em ngandung air di dalamnya sehingga merupakan tanah yeang bukan saja dapat menghidupi lingkungannya sendiri tetapi juga tanah di sekitarnya berkata kibuyut kemudian tidak seorang pun yeang berani melawan ketika mah isap kukat dan mah isa semua em-em ngikat beberapa orang yang telah menjadi tawanan itu, yeang kemudian dibantu oleh beberapa orang yeang lain teolong, bawa mereka ke rumahku berkata kibuyut kepada beberapa orang yang hampir saja em-em bunuh orang itu ada bagian cerita yang hilang di es ini dengan sungguh-sungguh tabib itu berusaha untuk mengobati kisar pada ia telah em-em pergunakan obatnya yang terbaik beberapa saat tabib itu em-em nunggu demikian pula nyisar pada, wansilan dan orang-orang lain yang ada di rumah itu termasuk mah isa murti, mah isa pukat dan mah isa semua hampir setiap orang berusaha menahan ketegangan yang menghimpit jantungnya sementara kisar pada masih saja diam di pembaringannya tetapi wajahnya tidak lagi nampak terlalu pucat sedikit demi sedikit darah bagaikan em-em ngalir lagi di tubuhnya sehingga pernafasannya pun mulai menjadi wajar lagi tabib itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia merabat tangan kisar pada maka kisar pada itu em-em buka matanya dengan senyumnya yeang masih nampak di bibirnya ia berkata, tubuhku terasa semakin baik dimana wantilan? wantilan telah em mendekat dengan jantung yeang berdebaran ia berdesis, ya paman kisar pada menarik nafas namun nampaknya dadanya masih terasa sakit nampaknya ia menahan perasaan sakit itu paman, desis wantilan aku tidak apa-apa obat itu sangat baik bagiku sehingga tubuhku merasa lebih segar berkata kisar pada tetapi bagaimanapun juga segala sesuatunya tergantung kepada yang maha agung hidup kita sangat tergantung kepada niak tabib itu menjadi perantara untuk menyembuhkan paman obatnya pun akan menjadi sarana kebaikan paman berkata wantilan panggil bibimu, berkata kisar pada wantilan termangu emangu sejenak tetapi ia pun kemudian berpaling kepada bibi ni asambil berdesis bibi, silahkan bagaimana dengan pamanmu suara niisar pada gemetar wantilan tidak menjawab sementara nyisar pada menjadi ragu-ragu untuk mendekat tetapi ketika terdengar suara kisar pada memanggilnya maka nyisar pada pun telah melangkah mendekat niisar pada tidak duduk di bibir amben pembaringan suaminya tetapi ia berjongkok di sisi pembaringannya itu kakang, suaranya dalam sekali aku tidak apa-apa, berkata kisar pada obat itu mm buat tubuhku terasa semakin segar darahku rasa-rasanya sudah mengalir lagi ke seluruh bagian tubuhku aku sampai ke urat nadi yeang sekecil-kecilnya syukurlah kakang, berkata niisar pada kakang akan segera sembuh ya, aku akan segera sembuh sehingga aku akan dapat menempuh perjalanan yeang sangat jauh ini desis kisar pada kakang, niisar pada hampir menangis ia mmang melihat wajah suaminya tidak lagi nampak seputih kapas darahnya mmang mulai menghangatkan tubuhnya tetapi suaminya tidak menjadi bertambah baik rasa-rasanya ia menjadi semakin lemah dan kehilangan daya tahan sama sekali kisar pada tidak menjawab karena itu, maka niisar pada itu hampir berteriak kiai, tolonglah suamiku kiai tabib itu melangkah mendekat ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya obat yang terbaiknya sudah dicairkan dan diminumkannya disela-sela bibir kisar pada wajahnya yang pucat telah em menjadi kemerah-emerahan lagi darahnya mulai emengalir teratur sementara jantungnya pun berdenyut dengan wajar tetapi nampaknya keadaan kisar pada menjadi semakin em-em buruk sekali-sekali matanya terpejam untuk beberapa saat lamanya apakah gejolak obatku yang mulai bekerja di dalam tubuhnya belum selesai sama sekali berkata tabib itu kepada diri sendiri tetapi sebenarnya lah keadaan kisar pada menjadi semakin mencemaskan orang-orang yang ada di sekitarnya hanya dapat menunggu kemurahan yang maha agung mereka berdoa kepadanya agar kisar pada mendapat kurnia kesembuhan daripada niak namun segalanya em-emang sudah ditentukan sarpada itu telah berdesis Wan Tilan kaulah pewaris tanah dan matu air itu orang-orang yang ada di sini menjadi saksi karena itu, maka segala sesuatunya terserah kepadamu aku hanya menitipkan bibimu Paman, Paman Wan Tilan telah berjongkok pula di sisi pembaringan sambil berusaha untuk mengguncang kaki pamannya tetapi kisar pada yang masih nampak tersenyum itu berkata ikhlaskan saja aku agar perjalananku menghadap yang maha agung tidak tertahan-tahan di perjalanan berkata kisar pada lalu tangannya perlahan-lahan bergerak mera barambat istrinya baik-baiklah menjaga dirinya aku titipkan kau kepada kemenakanku ia adalah satu-satunya orang yang berhak atas tanah dan matu air itu Kakang, nih isar pada em menjerit ketika ia melihat mati suaminya tertutup senyum itu masih ada di bibirnya namun nafasnya bagaikan telah terhenti dengan serta merta Kiai, bagaimana dengan Paman Kiai bertanya Wan Tilan tabib itu menggeleng lemah sambil berdesis, tidak ada kekuatan yang mampu mencegah perjalanannya wajah Wan Tilan menjadi semakin tegang ia sama sekali tidak mengira bahwa ia datang pada saat ia angburam namun seandainya ia tidak datang maka kemungkinan lain akan terjadi atas tanah dan matu air itu beberapa saat suasana menjadi tegang namun kemudian suasana itu telah dipecahkan oleh jerit nyisar pada ketika ia yakin bahwa suaminya telah em meninggal suasana em memang em menjadi sedikit kacau beberapa orang pun telah bergerak mendekat untuk em em akinkan, apakah kisar pada em memang sudah em meninggal ternyata kisar pada em memang telah meninggal justru pada saat orang-orang lain menyangka keadaannya menjadi berangsur baik ia telah em em aksadiri, berkata Wan Tilan seharusnya ia tidak pergi ke metu air itu tetapi Tabib itu berkata, hanya lantaran tidak seorang pun yang tahu yang akan terjadi apalagi menyangkut umur seseorang Wan Tilan mengangguk-angguka namun kemudian ia bergeser mendekati Mah Isamurti dan Mah Isapukat yang berdiri termangu-mangu bagaimana dengan aku? seharusnya aku ikut bersama kalian tetapi Paman meninggal saat aku siap untuk berangkat kau em em punya kewajiban yang lebih penting daripada menjadi seorang pengembara berkata Mah Isamurti aku tahu, kalian bukan pengembara kebanyakan bukankah seperti yang kau katakan kau akan kembali kepadu kuhendu? aku sebenarnya ingin berguru kepada kalian jika aku harus tinggal, maka rencana itu tentu akan gagal jangan kau risaukan sekarang, berkata Mah Isamurti yang penting kau selenggarakan dahulu Pamanmu Wan Tilan menarik nafas dalam-dalam sementara itu tetangga-tetangganya telah menjadi sibuk karena kematian kisar pada itu bahkan seorang di antara M.R.K. telah berpacu dengan seekor kuda yang meskipun seekor kuda yang kecil namun lebih cepat dari sekedar berlari-lari menuju ke rumah Kibuyut dan Kidemang tetangga-tetangga kisar pada yang berada di rumah Kibuyut demikian mendengar kematian kisar pada dengan tergesa-gesa akan M. meninggalkan rumah Kibuyut namun Kibuyut telah M. menahannya dan berkata tunggu sebentar aku juga akan pergi ke rumah kisar pada tetapi kita selesaikan dahulu orang-orang itu karena di antara mereka juga terdapat orang-orang yang terbunuh di peperangan sampai kapan Kibuyut selesai bertanya salah seorang baiklah biarlah Kidemang mengurus ini-a di sini aku akan pergi ke rumah kisar pada berkata Kibuyut sebenarnya lah bahwa Kibuyut telah pergi ke rumah kisar pada bersama dengan orang-orang padukuhan yang telah ikut ke rumah Kibuyut untuk mengurus para tawanan Kibuyut tahu bahwa kisar pada tidak M. M. punya keluarga lain kecuali nyisar pada sendiri sehingga ia M. M. merlukan kawan untuk berbincang kemanakannya yang baru datang itu pun tentu merasa agak canggung untuk mengurus kematian pamannya dengan demikian, maka Kibuyut dan para tetangganyalah yang telah M. ini lenggarakan kisar pada yang ternyata telah meninggal justru saat ia merasa persoalannya telah selesai Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping pun telah tertahan lagi mereka tidak sampai hati meninggalkan wancilan dalam keadaan yang demikian karena itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan adik-adik angkat mereka telah ikut M. M. Bantu M. ini lenggarakan kisar pada sampai selesai meskipun dengan demikian M. mereka telah M. Nunda perjalanan mereka dengan tiga hari lagi pada hari yang ketiga, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan adik-adik seperguruannya telah siap untuk melanjutkan perjalanan mereka namun Wancilan telah berusaha untuk menahannya aku sebenarnya ingin ikut bersama kalian, berkata Wancilan jangan, berkata Mahisa Murti, kau telah M. mendapat penirahan dari pamanmu bukan sekedar tanah dan matu air itu, tetapi juga bibimu kau harus mengurus bibimu, setidak-tidaknya untuk beberapa lama tetapi dengan tetap tinggal di sini, maka aku tidak akan mendapatkan ilmu itu jawab Wancilan, aku akan tetap menjadi orang dungu seperti sekarang ini sehingga akan mudah M. menjadi sasaran ketamakan orang lain jika kau pergi, bagaimana dengan bibimu bertanya Mahisa Pukat aku akan berbicara dengan kibuyut, jawab Wancilan mudah-mudahan kibuyut dapat M. berikan petunjuk bagiku Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M. persilahkannya jika niisar pada itu M. memang ada yang bersedia merawat di usia tuanya maka hal itu tentu akan menjadi lebih baik baik bagi bibimu itu sendiri, maupun bagi Wancilan yang ingin meninggalkan padukuhan itu untuk waktu yang tidak terbatas ketika hal itu disampaikan kepada kibuyut, maka kibuyut memang terkejut dengan nada tinggi ia berkata, tidak ada orang yang lebih baik M. rawat nyisar pada serta mengurus tanah dan matu air itu kecuali kau sendiri Wancilan M. menarik nafas dalam-dalam tetapi ia masih berusaha untuk M. menjelaskan, kibuyut aku selama ini merasa bahwa aku adalah orang yang sangat dulu aku ingin menambah pengetahuanku tidak saja di bidang olahkanuragan tetapi aku tahu, bahwa jika aku ikut bersama anak-anak muda yang M. engaku pengembara itu maka pengetahuanku akan meningkat jika kelak aku datang lagi ke kibuyutan ini mudah-mudahan aku menjadi lebih berarti dari sekarang bukan saja bagi bibi, tetapi juga bagi tanah dan matu air itu lebih-lebih lagi, jika mungkin bagi kehidupan di kibuyutan ini tetapi lalu bagaimana dengan nyisar pada jika ia kau tinggalkan bertanya kibuyut bagaimana jika aku tidak secara kebetulan singgah di sini bertanya wantilan bibimu tidak dapat mengharapmu tinggal tetapi ia akan mengalami satu kehidupan yang pahit gersang sampai saat terakhirnya karena bibimu juga sudah M. menjadi semakin tua berkata kibuyut kibuyut, berkata wantilan kita tidak tahu, kapan saat-saat akhir dari hidup seseorang tetapi menurut wujud kelahirannya, bibimu belum terlalu tua ia akan dapat bertahan hidup untuk beberapa tahun lagi aku harap aku akan kembali sebelum saat itu tiba kecuali bibimu memang dipanggil lebih cepat dari umurnya sebagaimana peman kibuyut termangu-mangu sejenak bagi mana pun juga sulit baginya untuk M. ngerti jalan pikiran wantilan karena itu maka ia pun berkata, wantilan seharusnya kau tidak sampai hati meninggalkan bibimu dalam keadaan seperti itu wantilan menarik nafas dalam-dalam namun kemudian katanya, kibayut bagaimana jika aku mohon pertolongan kibuyut agar kibuyut dapat menunjuk seseorang untuk M. M. bantu bibi selama ini ada seorang tetangga yang bekerja di rumah paman sehingga kehadirannya sangat yang meringankan kerja paman sehari-hari jika kibuyut sependapat, maka bibi akan dapat aku titipkan pada keluarga orang itu namun aku mohon kibayut tidak berkeberatan untuk M. ngawasi tanah dan matu air itu sehingga akan tetap dapat dipergunakan bagi banyak orang seperti saat paman serpada masih ada satu kepercayaan yang berat bagiku wantilan tetapi segala sesuatunya tergantung kepada bibimu aku baru akan menyanggupi permintaanmu jika bibimu meni etujuinya jika bibimu M. 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 punyai pendapat lain maka kita harus M. 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 bicarakannya lebih jauh jawab kibuyut wantilan mengangguk katanya, aku sependapat kibuyut aku akan berbicara dengan bibi aku mohon kibuyut dapat hadir dalam pembicaraan itu atau aku dan bibi akan bersama-sama menghadap kibuyut aku akan datang ke rumah niisarpada berkata kibuyut aku juga akan berbicara dengan orang yang sebut-sebut M. 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 Bantu di rumah kisarpada apakah orang itu benar-benar dapat dipercaya atau tidak meskipun aku baru saja mengenalnya kibuyut tetapi aku percaya kepadanya jawab buantilan besok aku akan datang ke rumah niisarpada sebelum tengah hari berkata kibuyut terima kasih kibuyut wantilan berhenti sejenak lalu katanya seandainya dipadukuhan kami kibukul tidak terlibat maka aku tidak akan terlalu M. mengganggu kibuyut sekarang ini aku juga akan menyelesaikan persoalan kibukul di padukuhan itu ia tidak mungkin M. M. mangku jabatannya kembali untuk selama-lamanya keturunannya pun sulit untuk mendapat kepercayaan kembali karena itu harus dicari orang lain yang mampu M. menduduki jabatan itu berkata kibuyut hal itu dapat ditanyakan kepada para penghuni padukuhan langsung atau tidak langsung mereka akan dapat menunjuk seseorang yang menurut mereka paling baik meskipun yang paling baik M. menurut M. mereka itu pun dapat keliru jawab buantilan namun kekeliruan itu akan dipertanggung jawabkan oleh semua orang yang telah M. M. milihnya kibuyut mengangguk-angguk katanya, besok aku juga akan mulai merintis hal itu mudah M. udahan tidak akan banyak hambatan dengan DM ikian maka wantilan pun telah minta diri ia ingin berbicara lebih dahulu dengan bibinia sebelum besok kibuyut datang ke rumah bibinya sehingga hal itu tentu akan sangat mengejutkannya ketika wantilan sampai di rumah bibinya maka dilihatnya anak-anak muda yang mengaku pengembara itu telah siap untuk berangkat mereka tinggal M. menunggunya datang dari rumah kibuyut tetapi dengan sungguh-sungguh wantilan M. intah mereka untuk menunda keberangkatan mereka besok kibuyut akan datang kemari pergi atau tidak pergi besok aku akan dapat mengambil keputusan karena itu, aku mohon kalian tinggal sampai besok sebelum tengah hari M. intah wantilan mahisamurti M. menarik nafas dalam-dalam dengan nada rendah ia berkata sebenarnya aku tidak ingin perjalananku tertunda lagi aku tidak berani minta kibuyut datang hari ini jawab wantilan mahisamurti termangu emangu sejenak dengan ragu-ragu ia berpaling kepada mahisapukat ternyata mahisapukat juga menjadi ragu-ragu meskipun demikian mahisapukat itu akhirnya berkata apa boleh buat mahisamurti menarik nafas dalam-dalam tetapi ia pun kemudian berkata baiklah paman wantilan aku akan menunda keberangkatanku sampai besok tetapi sebenarnya aku pun berpendapat bahwa bibim UMM merlukan kau wantilan emang mandang mahisamurti dengan sorot metu yang aneh terasa pada sorot matanya itu jantungnya yang bergejolak mahisamurti pun dengan serta merta berkata paman wantilan jangan salah paham aku tidak bermaksud menolak keikut sertaanmu kepada pokan kami sudah aku katakan bahwa kami akan menerima kehadiranmu dengan senang hati seandainya tidak ada peristiwa ini emak kita sudah berjalan semakin jauh mendekati pada pokan kami tetapi peristiwa ini terjadi dengan tiba-tiba tanpa kita perhitungkan lebih dahulu tetapi aku akan berbicara dengan kibuyut dan bibi sahut wantilan paman wantilan emang harus berbicara dengan bibi paman itu berkata mah isap pukat kemudian kami emang merasa agak keberatan jika bibi paman itu tidak emang benarkan paman pergi wantilan emang angguk-angguka dengan nada rendah ia kemudian berkata terima kasih atas kesediaan kalian menunda perjalanan kalian Mahisa Murti, Mahisa Puka, Mahisa Semu dan Mahisa Amping Yeang sudah siap untuk berangkat harus menunda keberangkatan mereka namun em mereka emang tidak dapat berbuat lain tetapi hari itu rasa-rasanya emang terlalu panjang matahari terasa begitu lambat mengarungi langit bahkan di tengah hari matahari seakan-akan hingga di puncak langit dan tidak bergerak lagi namun akhirnya hari itu pun sampai pada ujungnya senja pun turun dan malam akhirnya menialimuti padukuhan itu tetapi malamlah yang kemudian terasa semakin lemban rasa-rasanya waktu sama sekali tidak bergerak sementara itu ancilan rasa-rasanya tidak dapat eme-mejamkan matanya sama sekali dalam pada itu beberapa orang telah merayap mendekati rumah nyisar pada beberapa orang yang berwajah garang seorang di antara mereka berkata masalahnya bukan lagi epah tetapi harga diri kita bunuh orang yang ada di rumah nyisar pada baru kita bebaskan kawan-kawan kita yang tertawan dan disimpan di rumah kibuyut dengan demikian maka untuk selanjutnya kita tidak akan kehilangan kepercayaan orang-orang yang telah mengenal kita dengan baik seperti orang yang akan eme miliki tanah itu akan tetap yakin bahwa kita dapat menyelesaikan semua persoalan yang telah kita sanggupi kawan-kawannya mengangguk-angguk seorang yang bertubuh agak gemuk berkata kalau kita lumatkan emereka baru kibuyut menyadari bahwa sebaiknya ia tidak menentang kehendak kita gerombolan sarpa wareng harus tetap dihormati di sini kisar pada dan orang-orang yang melindunginya telah eme mencoreng arang di wajah kita kita eme memang tidak eme nyangka bahwa sepuluh orang dari gerombolan sarpa wareng tidak dapat menyelesaikan persoalan tanah dan matu air itu justru ada orang yang lolos dan mampu menjumpai kidemang dan bahkan kibuyut yang bersama-sama tetangga-tetangga kisar pada telah berani melawan kita SMUA harus mati baru kita akan dapat eme memulihkan nama besar kita beberapa orang anggauta kita telah terbunuh di hutan kecil tempat matu air yang diperebutkan itu dengan kere yang sangat eme malukan berkata orang yang nampaknya pemimpin dari gerombolan sarpa wareng yang eme memang bernama sarpa wareng lalu katanya karena itu kita harus eme bunuh mereka semua dengan diam-diam seorang demi seorang dari gerombolan sarpa wareng itu telah menelingap mm asuki halaman rumah nyisar pada dengan berhati-hati pula mereka telah mendekati rumah itu dari sisi mereka mm asuki longkangan lewat seketeng namun ternyata bahwa mereka telah mendekati bilik wancilan yeang tidak dapat memejamkan matanya sama sekali karena itulah maka wancilan yeang berbaring diam itu telah eme mendengar desir lembut di luar dinding bilik niya ketika wancilan mendengar suara berbisik maka ia sadar ada beberapa orang berada di luar untuk beberapa saat wancilan hanya berdiam diri saja lampu eme minyak yeang kecil di biliknya berkerdipan disentuh angin yeang menyusup dari lubang-lubang dinding bambu karena wancilan berusaha untuk tetap diam maka orang-orang yang berada di luar dinding itu menyangka bahwa isi rumah itu telah terhidur kita lihat di sisi yeang lain terdengar bisik lembut yeang hampir tidak dapat didengar namun dalam keseniapan malam, wancilan masih sempat mendengar yeang meskipun tidak jelas tetapi ia dapat menangkap maksudnya sementara itu, wancilan mendengar langkah-langkah perlahan sekali meninggalkan tempatnya dan bergeser ke belakang nampaknya orang-orang itu akan mengelilingi rumah lewat halaman belakang kesempatan itu telah dipergunakan oleh wancilan untuk dengan sangat berhati-hati bangkit dari pembaringannya sehingga tidak terdengar grit pembaringannya itu sambil berjingkat ia telah pergi ke bilik yeang lain bilik yang diperuntukkan bagi tamu-tamunya sepeninggal kisar pada kedua bilik itu telah dipisahkan oleh bilik tengah yang dipergunakan oleh nyisar pada yeang masih saja berkabung sepeninggal suaminya dengan sangat berhati-hati wancilan mm buka pintu yang tidak diselarak namun wancilan tidak perlu mm bangunkan anak-anak muda itu demikian pintu itu terbuka maka mah isamurti dan mah isap pukat telah duduk meskipun masih di atas pembaringan dengan isyarat wancilan mm beritahukan bahwa ada orang di luar dinding biliknya ketika mah isamurti dan mah isap pukat mengangguk maka wancilan pun telah bergeser ke em balik ke dalam biliknya ia em asih curiga karena em mungkin masih ada di antara orang-orang itu yeang berada di sebelah biliknya namun ternyata wancilan tidak lagi em mendengar suara betapapun lembutnya di luar dinding biliknya karena itu, maka ia mm perhitungkan bahwa orang-orang itu sudah bergeser ke sisi yeang lain sebenarnya lah, mah isamurti dan mah isap pukat yeang sudah terbangun oleh nerit pintu biliknya telah berusaha untuk mendengarkan suara di luar biliknya sebenarnya lah beberapa saat kemudian, mereka mendengar langkah kaki dan kemudian desir perlahan-lahan sekali sudah tidur semuanya, terdengar lamat-lamat suara seseorang yeang berbisik tunggu, tunggu sejenak, sahut yeang lain tertahan namun dapat ditangkap oleh teelinga mah isamurti dan mah isap pukat sejenak tidak terdengar suara apapun lagi agaknya orang-orang yeang di luar bilik itu pun menunggu dengan sangat berhati-hati dalam keadaan yeang demikian mah isamurti dan mah isap pukat pun berdiam diri pula karena itu, maka orang-orang yang berada di luar bilik itu emengira bahwa mah isamurti dan mah isap pukat emang sudah tertidur pula beberapa saat kemudian, maka mah isamurti dan mah isap pukat mendengar lagi suara berbisik marilah, kita masuki rumah ini dengan serta merta dan emeng bunuh semua orang yeang ada di dalam tanpa belas kasihan jika kita masih sempat berpikir sekejap saja tentang keraguan-raguan kita maka kita tidak akan berani berbuat sesuatu atas emereka yeang telah menghancurkan keluarga Sarpa Wreng karena itu, jangan emeng ikirkan siapa yang kalian hadapi kalian harus emeng bunuhnya tidak ada yeang em menjawab sementara itu terdengar suara lagi, kita pecahkan pintu butulan sebelah mah isamurti dan mah isap pukat telah emeng mendengar desir langkah beberapa orang yang bergeser menuju ke pintu butulan dengan demikian maka kedua orang itu pun segera bersiap mereka tidak boleh terlambat, karena orang-orang yang datang itu pun telah siap untuk emeng bunuh siapa saja yang mereka jumpai di rumah itu sebelum orang-orang itu em merusak pintu butulan, maka kedua orang itu telah bersiap di ruang dalam sementara mah isa semu yang telah dibangunkan pula perlahan-lahan telah bersiap dengan pedangnya agaknya wancilan telah bersiap-siap pula di dalam biliknya, sehingga ketika ia mendengar langkah di bilik mah isamurti dan mah isap pukat, maka wancilan pun telah berdiri di pintu biliknya pula orang-orang yang di luar emeng mendengar langkah orang di dalam rumah itu tetapi em mereka sudah berada di muka pintu karena itu, maka justru em mereka telah emeng percepat usaha mereka emeng buka pintu butulan itu sejenak kemudian terdengar pintu butulan itu berdera keras oleh pukulan tangan beberapa orang, ternyata pintu itu telah pecah berkeping-keping mah isamurti dan mah isap pukat em emang surut selangkah keduanya dengan cepat dapat eme nilai, bahwa ada di antara orang-orang yang eme mecah pintu itu seorang atau dua orang yang berilem u tinggi siapa kalian kisanak dengan geram mah isamurti bertanya tetapi orang-orang yang eme masuki rumah itu telah menerima perintah untuk eme bunuh setiap orang tanpa kesempatan untuk berpikir karena itu, maka tanpa menunggu lagi, dua orang telah berlari dengan pedang terjulur lurus mengarah ke dada mah isamurti dan mah isap pukat serangan itu telah em embewat mah isamurti dan mah isap pukat marah sekali dua orang yang dengan serta merta berusaha eme bunuh mereka tanpa diketahui lebih dahulu apakah mereka pantas untuk dibunuh atau tidak dalam hubungannya dengan gerombolan yang datang itu karena itu, maka mah isamurti dan mah isap pukat pun telah melawannya dengan tidak tanggung-tanggung sambil berdesis mah isamurti bergeser menghindari ujung pedang lawannya, singkarkan saja orang gila ini mah isap pukat eme memang meloncat selangkah surut namun isyarat saudaranya itu telah dijadikan keputusan niatnya karena itu, maka ia pun telah mengambil sikap yang pasti ternyata kedua orang yang menierang mah isap pukat dan mah isamurti itu sama sekali tidak mengenai sasorannya bahkan sambil bergeser menghindar, mah isap pukat dan mah isamurti itu telah eme nierang kembali serangan dua orang yang sedang marah, sementara keduanya eme miliki ilmu yang tinggi karena itu, ketika sisi telapak tangan mah isamurti dan mah isap pukat mengenai tubuh kedua orang yang eme nierang mereka dengan pedang itu maka keduanya sama sekali tidak mampu bertahan lagi sisi telapak tangan mah isamurti ternyata telah eme mematahkan tulang leher orang yang menierangnya sementara tangan mah isap pukat yang masuk ke bagian rusuk lawannya itu telah mematahkan beberapa tulang rusuknya dan sekaligus merontokkan isi dadanya dengan demikian maka kedua orang itu pun telah terdorong beberapa langkah, terbanting jatuh dan selanjutnya tidak bangkit kembali pemimpin dari gerombolan yang menyebut dirinya Sarpawareng itu terkejut mereka tidak mengira bahwa demikian mudahnya kedua orangnya itu terbunuh karena itu, maka ia pun telah meneriakan aba-aba, bunuh orang-orang itu bakar rumah ini dengan segala isi nih ah gila, kalian telah gila kenapa kalian eme melakukan hal itu bertanya wajilan dengan nada tinggi persetan, geram pimpinan gerombolan itu, cepat bakar rumah ini kita harus mencegah mereka keluar jaga pintu butulan yang lain dan pintu peringgitan ternyata gerombolan itu cukup banyak untuk melakukan perintah pemimpinnya terdengar derap kaki orang berlari-lari berputaran ada yang menuju ke butulan dan ada yang menuju ke peringgitan sementara itu pemimpin gerombolan itu berkata nah, sadari akan keadaan kalian rumah ini akan aku bakar kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa SMUA pintu telah dijaga kalian akan mati di dalam api atau kalian akan mati di ujung senjata orang-orang kudemikian kalian keluar dari pintu yang manapun juga tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak eme nunggu semua itu terjadi karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata lantang bagus, kita akan bertempur mati-matian jika kalian bersungguh-sungguh akan mm bunuh kami maka kami akan mm bunuh kalian lebih dahulu cukup, teriak pemimpin itu dengan suara lantang ia pun berteriak pula keras-keras cepat, bakar rumah ini sekarang Mahisa Murti pun berkata lantang pula wantilan selamatkan bibimu aku akan menelesaikan orang-orang ini namun sementara itu api sudah menyala dari bagian belakang rumah itu dengan cepat menjalar sampai ke atas wantilan yang akan mm asuki bilik bibinya hampir saja justru melanggarnya bibinya yang mendengar hiruk pikuk itu pun telah bergegas keluar dari biliknya bibi, berkata wantilan, marilah kita berhadapan dengan sekelompok orang yang akan mm menghancurkan kita kenapa dan siapakah mereka bertanya bibi wantilan itu aku belum tahu, bibi, jawab wantilan, marilah kita tidak mempunyai waktu bawa keluar ikuti kami, berkata Mahisa Murti kemudian katanya kepada Mahisa semu, bantu wantilan lindungi em mereka wantilan pun kemudian telah em menggandeng bibinya keluar dari ruang dalam teetapi mereka tidak dapat berjalan terus Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus em membersihkan jalan yang akan mereka lewati terdengar pemimpin gerombolan itu tertawa sambil melangkah keluar dari rumah itu ia berkata, kalian akan mati di dalam rumah itu kalian akan menjadi abu dan kalian tidak akan dapat dikenali lagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih termangu-mangu sejenak sementara Mahisa semu dengan pedangnya berusaha melindungi bibi wantilan namun Mahisa semu masih harus juga mengurus Mahisa Amping tetapi Mahisa Amping cukup lincah untuk em mengurus dirinya sendiri selangkah demi selangkah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan ke pintu sementara itu api berkobar semakin besar di bagian belakang dan mulai menjalar ke bagian tengah jika kalian masih tetap di pintu, maka kalian akan lebih cepat mati daripada kecepatan api yang M.M. bakar rumah ini berkata Mahisa Pukat tetapi orang-orang yang menjaga pintu itu ternyata tidak mau M.M. beri kesempatan mereka tetap berdiri di pintu dengan senjata terhunus sementara pemimpinnya telah berada di halaman samping sambil menyaksikan api yang telah berkobar semakin besar kemarahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. tidak tertahan lagi namun Mahisa Pukat lah Yeang telah bertindak lebih dahulu dengan M.M. memusatkan nalar dan budi, maka Mahisa Pukat telah mengeterapkan ilmunya sejenak kemudian, maka ia pun telah menghentakan tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arah orang-orang yang berdiri di pintu dengan senjata telanjang dan teracu ke arahnya akibatnya M.M.M. luar biasa seleret sinar bagaikan meloncat dari telapak tangan Mahisa Pukat Yeang terbuka meluncur dan M.M. nyambar orang-orang yang berdiri di muka pintu itu dengan hentakan Yeang keras, seakan-akan telah terjadi ledakan yang telah M.M. lemparkan orang-orang itu keluar dan jatuh berguling di halaman samping tiga orang di antara mereka ternyata tidak mampu lagi untuk bangun seorang masih sempet bangkit dan berlari dengan kaki timpang, sedangkan seorang lagi harus merangkak menepi menjauhi pintu yang seakan-akan telah menghancurkannya itu mematahkan tulang-tulangnya dan mengoi akulitnya akibat itu benar-benar tidak pernah dibayangkan oleh gerombolan sarpa wareng itu mereka sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi namun dalam pada itu, Mahisa Pukat, Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah keluar dari pintu Yeang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang menjaganya dengan senjata teracu di belakang mereka adalah wantilan yang emang gandeng niisar pada demikian mereka keluar dan menjauhi pintu maka api pun telah mulai menjalar ke bangunan bagian tengah bagian-bagian Yeang terbuat dari bambu pun mulai meledak-ledak dan melemparkan api ke segala arah em em percepat menjalarnya sampai ke ujung-ujung rumah sejenak kemudian, maka bangunan Yeang kokoh itu meskipun bukan bangunan Yeang terlalu baik telah menjadi bukit api Yeang menggapai-gapai langit nyisar pada Yeang em melihat api yang menelan rumahnya itu hanya dapat mengusap dadanya air matanya sudah tidak lagi keluar dari pelupuknya jangan hiraukan lagi bibi, desis wantilan adalah di luar dugaannya ketika ia mendengar suara bibinya Yeang tidak gemetar aku tidak apa-apa wantilan wantilan lah Yeang justru terdiam sejenak ketika ia em memandangi wajah bibinya, maka nampak wajah itu em em ngeras bagaikan batu-batu padas yang tidak lagi dapat lekang oleh hujan panas tetapi nyisar pada itu masih berdesis, ia dapat em em bakar rumahku tetapi mereka tidak akan dapat em em bakar batu air itu ya bibi, desis wantilan sementara itu, pemimpin gerombolan sarpa wareng itu masih belum puas meskipun api telah em em bakar semua bagian rumah ni isar pada meskipun ia melihat lidah api itu menjelatawan yang mengalir di dorong angin malam karena itu, maka ia pun berteriak dengan penuh dendam apalagi beberapa orang kawannya telah terbunuh pula, bunuh semua orang tetapi beberapa orang pengikutnya merasa ragu bahkan seorang di antara mereka berbisik orang itu em em punya ilmu iblis tiga orang kawan kita tidak sempat bangkit lagi tanpa disentuhnya ilmu sihir jangan hiraukan ketiga orang kawan kita itu tidak apa-apa mereka hanya merasa seakan-akan em mereka mati atau pingsan bangunkan em mereka dan perintahkan mereka untuk bertempur geram pemimpin gerombolan itu beberapa orang merasa ragu-ragu ma isamurti dan saudara-saudara angkatnya termasuk wantilan dan ni isar padat telah menjauhi rumahnya yang telah menjadi seongguk api lihat dan bangunkan kawan-kawanmu yang dungu itu perintah pemimpin gerombolan itu beberapa orang dengan sangat berhati-hati telah melangkah em mendekati ketiga orang kawannya yang terbaring diam ketika mereka memutar tubuh itu dan menelentangkannya maka mereka melihat bahwa tubuh itu seakan-akan menjadi hangus terima kasih telah menonton!